Lanjutan 9 Star Hegemon Body Arts Season 200 Bab 1991, harus berakhir Sebuah tangan menangkap labu Mo Nian kaget Bagaimana Anda mengenali saya? Saya menggunakan seni siluman Ras Dark Knight Petik 2 Mo Nian telah mendapatkan teknik baru-baru ini saat merampok makam Itu adalah teknik yang paling dia banggakan saat ini Dan efisiensinya dalam merampok makam telah meningkat pesat darinya Dia berharap untuk menakut-nakuti Long Chen dengan gerakan ini Tetapi Long Chen menyadarinya segera setelah dia berada beberapa ratus meter jauhnya Long Chen tersenyum tipis Dia telah memperhatikan Mo Nian karena dia telah menyesuaikan 108 ribu bintangnya Melihat apakah dia dapat menghubungkannya ke langit dan bumi Itu karena udara burukmu menggangguku Melihat ekspresinya, Mo Nian segera mengerti Long Chen sedang menyindir Meminum seteguk anggur, dia meludahkan Apakah kamu meneriakan namamu sendiri? Long Chen menggelengkan kepalanya Sial, kau benar-benar penipu Mo Nian tertawa Long Chen biarkan aku memberitahumu tentang sesuatu Tapi jangan marah Petik 2 Kenapa aku marah? He hei, berkah ini datang dengan sangat cepat Begitu cepat sehingga aku tidak siap Ah, bagaimana mengatakan ini? Mo Nian tiba-tiba menjadi malu Sial, berdasarkan penampilan burukmu Menurutku kau telah membawa malapetaka pada putri bungsu dari suatu keluarga Omong kosong apa? Apa aku? Mo Nian, orang seperti itu Baiklah, aku akan memberitahumu yang sebenarnya Tapi pertama-tama beritahu saya bahwa anda tidak akan marah Petik 2 Katakan padaku dulu Kata Long Chen tidak sabar Baik, masalah antara aku dan Ye Ling Shan Aku mungkin akan melakukannya Jadi jangan marah Petik 2 Betulkah? Saya tidak percaya itu Petik 2 He hei, aku tahu kau tertarik padanya Tapi ketertarikanku lebih besar dari ketertarikanmu Ah, tapi jangan salahkan aku karena tidak menjadi saudara yang baik Lagipula, bunga itu tidak punya pemilik Dan kita harus menggunakan kemampuan kita sendiri Petik 2 Tunggu-tunggu Pertama, izinkan saya mengatakan ini Saya tidak punya perasaan romantis untuk Ye Ling Shan Langit dan bumi dapat bersaksi tentang itu Dengan matahari dan bulan memberikan kesaksiannya Saya juga memahami karakter Ye Ling Shan Dan dia benar-benar setia kepada aliansi surga bela diri Dia tidak akan menikah dengan siapapun Dia sudah menikah dengan aliansi surga bela diri Satu-satunya pilihan Anda adalah menikah dengan keluarganya Tetapi mengingat temperamen lelaki tua Anda Jika Anda berani mempertimbangkannya Dia akan memutuskan kelima anggota tubuh Anda Terakhir, dan ini adalah aspek yang menurut saya paling tidak terbayangkan Apakah Anda memberitahu saya bahwa dia benar-benar tertarik kepada Anda? Saya selalu berpikir bahwa dia menyukai tipe orang yang mantap dan dewasa Untuk kamu, aku tidak mencoba memberimu pukulan Tapi aku benar-benar tidak percaya Long Chen melihat ke atas dan ke bawah Monian Lalu menggelengkan kepalanya Dia benar-benar tidak bisa mempercayainya Berdasarkan pengalamannya yang kaya Pembualan tentang Monian ini kemungkinan besar salah He hei, kamu melihatku dari sudut seorang pria Jadi bagaimana kamu bisa tahu betapa menariknya aku? Jangan berpikir bahwa Anda begitu menarik hanya karena Anda memiliki begitu banyak keindahan Izinkan saya memberitahu Anda Penglihatan setiap wanita berbeda Ye Ling Shan menyukai tipeku Jadi apa yang dapat kamu lakukan? Monian tertawa Lihat saja ini Anda tidak ingin menerimanya Yah, sayang sekali Petik 2 Monian mengeluarkan gulungan kecil yang digulung Bahkan ada aroma yang berasal darinya Sepertinya ada sesuatu yang tertulis di atasnya Apakah kamu lihat? Ini adalah surat cinta yang Ye Ling Shan tulis secara pribadi untukku Penampilannya yang tersenyum ketika dia memberikannya padaku Aku tidak akan pernah bisa melupakannya seumur hidup Kata Monian, menarik nafas dalam-dalam dari aroma gulungan itu Penampilan itu membuat Long Chen merinding Dia bahkan merinding Namun, dia benar-benar terkejut menemukan bahwa Wewangian ini benar-benar sama dengan milik Ye Ling Shan Apa yang sedang terjadi? Apakah Ye Ling Shan mendapat air di kepalanya? Buka dan lihat, biarkan saya melihat betapa menakjubkan kemampuan penjemputan surgawi saudara saya Monian Long Chen ingin melihat apa yang telah ditulis Ye Ling Shan Apakah saya seorang badas? Benar-benar hebat Apakah saya ganteng? Baik Apa maksudnya baik-baik saja? Jika wajahmu lebih kurus, itu akan lebih baik Maksudmu aku tidak tampan Baiklah, saya tidak membiarkan Anda melihat apa yang tertulis di dalamnya Hei, jangan menariknya, Anda akan merobeknya Baiklah, aku akan membiarkanmu melihat Petik 2 Monian melompat, dan hanya ketika dia melihat bahwa Long Chen tidak akan menariknya Dia perlahan membuka sudutnya Bahkan tangannya gemetar Kenapa kamu sangat gugup? Tanya Long Chen Bagaimana mungkin saya tidak gugup? Siapa yang tahu apa yang tertulis di dalamnya? Petik 2 Apa? Anda bahkan tidak membacanya sebelum membual kepada saya Kau membuatnya terdengar seperti akan menikah besok Dasar celaka Amarah Long Chen Bukankah karena aku melihatmu sebagai saudara sejati dan ingin kamu ada di sini saat aku membacanya? Monian memutar dengan bijaksana Menyerah, seperti yang saya lihat, Anda bahkan tidak memiliki keberanian untuk membacanya Tebak Long Chen Apakah kamu bahkan saudaraku? Bersikaplah lebih baik Baiklah, mari kita lihat apa yang ada di dalamnya Semoga surga memberkati saya dengan seorang wanita cantik Monian berdoa sebelum perlahan membukanya Seorang karakter dengan cepat muncul As Sebagai Tidak bagus? Bagaimana jika dikatakan seolah-olah dia akan menyukaiku? Hati Monian bergetar Teruskan Menekan Long Chen Jika Kata kedua adalah jika Monian hendak memikirkan apa artinya ketika Long Chen meraih gulungan itu Monian buru-buru melindunginya Jangan membuatku terburu-buru Monian perlahan membuka sisa gulungan itu Melihat beberapa kata berikutnya Monian tertawa senang Selama kamu baik-baik saja Ini seperti musim semi Hahaha Long Chen Apa kamu lihat? Artinya sangat jelas Hahaha Petik 2 Monian sangat emosional sehingga seluruh tubuhnya bergetar saat dia melihat Long Chen melihat sisa gulungan itu Dia memiliki keinginan untuk mengatakan sesuatu Tetapi dia tidak melakukannya Hehehe Long Chen Apakah kamu tunduk? Apakah kamu lihat? Ini adalah ketertarikanku Hanya karena Anda tidak bisa mencapainya Bukan berarti saya tidak bisa Eh Kenapa kamu menatapku seperti itu? Monian akhirnya merasakan sesuatu yang aneh Long Chen menunjuk ke gulungan itu Teruslah membaca Harus ada lebih banyak Petik 2 Monian melihat dan menyadari bahwa dia belum mencapai akhir Melanjutkan untuk membukanya Kata lain memasuki pandangannya Guntur Monian tercengang Selama kamu baik-baik saja Itu seperti petir musim semi Bukankah ini surat kebencian? Petik 2 Melihat Monian menatapnya langsung Long Chen buru-buru menggelengkan kepalanya Jangan lihat aku Untuk menggunakan kata-katamu Artinya terlalu jelas Anda telah gagal Monian layu Sepertinya dia ingin menangis Dia melolong dalam kesedihan Tapi aku menghabiskan begitu banyak usaha padanya Saya terus berjuang Meskipun mengalami kemunduran terus-menerus Ketangguhan semacam itu Seharusnya membuatku berhasil berdasarkan probabilitas Petik 2 Bisakah hal seperti itu diukur dengan probabilitas seperti itu? Long Chen terpaksa menepuk bahu Monian Jika kegagalan adalah ibu dari kesuksesan Maka Anda Mungkin tidak subur Penghiburanmu membuatku ingin mati Tangis Monian Saudaraku Ada tempat yang bagus untuk Feng Shui 3000 mil timur laut kota Hadap ke selatan dan lihat 3 mangkuk air di depan Anda Naga Azure di sebelah kiri Macan Putih di sebelah kanan Itu tempat yang indah untuk beristirahat Hanya itu yang bisa saya bantu Desah Long Chen dengan sedih Orang celaka Geram Monian Apakah kamu meneriakan namamu sendiri? Long Chen menatapnya dengan jijik Cih Aku tidak akan membicarakan ini denganmu lagi Monian mulai berjalan pergi Tapi ditangkap oleh Long Chen Hentikan aksinya Saya tahu Anda tidak memiliki ketulusan sedikitpun Dalam mengejar Ye Ling Shan Bahkan aku bisa melihatnya Jadi menurutmu dia tidak menyadarinya Anda hanya melakukannya untuk bertingkah laku dan bersenang-senang Dan jangan bertingkah menyedihkan sekarang Katakan padaku apa rencanamu untuk masa depan Kata Long Chen Monian selalu ingin bebas Dia pasti tidak ingin dibatasi Jadi tidak mungkin dia bisa berakhir dengan Ye Ling Shan Dia murni bercanda dengan mengejar Ye Ling Shan Dan Ye Ling Shan tidak keberatan mempermainkannya Hal-hal di antara mereka bisa berakhir di sini Apa yang mungkin bisa saya lakukan? Kamu sudah sangat kuat Aku harus buru-buru dan memulihkan lima elemen busur matahari Atau aku tidak akan bisa membangkitkan perwujudanku sepenuhnya Aku tidak ingin kamu terlalu jauh dariku Saya juga merindukan keluarga saya Saya ingin kembali Dan kebetulan saya dapat membawa buah dao surgawi kembali kepadanya Saya tiba-tiba menemukan bahwa dialah satu-satunya Yang memperlakukan saya dengan baik di dunia ini Meski galak Aku selalu ada di hatinya Desah Monian Wanita yang dia bicarakan secara alami adalah tunangannya Liu Zhongying Long Chen Menurutmu apakah wanita dengan karakter Ying dalam nama mereka adalah Vixens? Tanya Monian tiba-tiba Apakah kamu ingin mati? Long Chen melompat kaget Buru-buru melihat sekeliling Hanya setelah melihat bahwa tidak ada reaksi Dia diam-diam mengutuk Jika kamu ingin mati Jangan menyeretku bersamamu Ini adalah Martial Heaven Alliance Petik 2 Ah, salahku Saya akan memperhatikan lain kali Monian juga melompat saat menyadari apa yang dia katakan Jika Ku Jianying mendengar ini Mereka berdua pasti akan dipukuli Itu disebut pantang menyerah dan mendominasi Orang-orang seperti itu pasti sempurna sebagai teman Mereka akan menemani Anda melalui hidup dan mati Berjuang bersama Anda Tapi sebagai teman Yah, tidak apa-apa Long Chen hanya bisa menghiburnya dengan cara ini Memikirkan pertengkaran yang meletus setiap kali lelaki tua itu berinteraksi dengan Ku Jianying Dia hanya bisa menghela nafas dengan sedih Baik, mungkin ini hanya takdirku Saya menerimanya Saya berangkat sekarang Mari bertemu kembali Monian bangkit Ya, mari bertemu lagi Western Rage Long Chen juga bangkit Orang celaka Apakah kamu meneriakan namamu sendiri? Petik 2 Petik 2 Begitu Monian pergi Seorang murid datang ke Long Chen untuk melaporkan bahwa Ku Jianying sedang mencarinya Itu mengejutkannya Dia tidak mungkin tidak sengaja mendengarnya Bukan Long Chen bersumpah bahwa jika Monian telah menipunya lagi Dia tidak akan melepaskannya bahkan dalam kematian Bab 1992 Apa yang membuatmu gugup? Ku Jianying memandang Long Chen dengan aneh Mendengar itu, Long Chen langsung santai Sepertinya dia telah terlalu memikirkannya Ah, saya hanya gugup bahwa Anda akan memukuli saya karena masalah orang tua itu Kata Long Chen Huff, tua itu Aku sudah mengenalnya hampir sepanjang hidupku Jika saya marah pada semua yang dilakukan Saya sudah lama mati karena amarah Aku tidak bisa mengganggunya Demus Ku Jianying Di dalam, Long Chen berpikir sendiri bahwa meskipun benar bahwa temperamen lelaki tua itu galak Ku Jianying tidak lebih baik Kata-kata mereka selalu berduri Bahkan jika salah satu dari mereka memiliki temperamen yang baik Mereka tetap tidak akan bisa akur seiring waktu Keduanya selalu menyalahkan satu sama lain atas masalah mereka Sementara tidak pernah merefleksikan diri mereka sendiri Bagi seseorang untuk melihat diri mereka sendiri dengan jelas sangatlah sulit Ketua aliansi, apakah Anda membutuhkan saya? Tanya Long Chen Iya, kami punya beberapa hal untuk didiskusikan Ku Jianying mengangguk Mengapa Anda perlu mendiskusikan banyak hal dengan saya? Anda adalah kepala aliansi Dan saya hanya seorang murid kecil Long Chen tersenyum Ku Jianying menggelengkan kepalanya Kesengsaraan dan pertempuran Anda telah mengguncang benua Anda membunuh sesama jenius puncak Anda Menghancurkan pulau nasib surgawi yang warisannya membentang bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya Dan bahkan membunuh dua tuan pulau Anda bahkan tidak menyadarinya Tetapi pengaruh Anda mungkin lebih besar dari saya Hanya dalam sepuluh tahun Seluruh benua surga bela diri mungkin menjadi milik Anda Jadi jangan bertingkah begitu bosan sepanjang waktu seperti Monian Anda harus menunjukkan karisma Anda Long Chen buru-buru melambaikan tangannya Sudah mengetahui tujuannya Sudah cukup, ketua aliansi Saya tidak memiliki aspirasi seperti itu Jika saya tidak dipaksa Saya tidak akan menonjol seperti yang saya lakukan Jadi jangan coba-coba menggunakan nama semua kehidupan atau orang-orang untuk berbicara dengan saya Alasan aku bersaudara dengan Monian adalah karena kami berdua adalah kecil yang senang hanya dengan dasar-dasarnya Kami juga sangat malas dan tidak bisa menerima tanggung jawab sebesar itu Tidak ada cara bagiku untuk dibandingkan dengan Ye Lingxian dalam hal itu Dan aku juga tidak ingin berkorban begitu banyak Saya melihat bagaimana Anda merawat saya karena orang tua itu Dan Anda melihat kepercayaan yang saya miliki kepada Anda Karena kita sudah sangat dekat Tidak perlu berbasa-basi Aku, Long Chen, bukan orang seperti itu Jadi jangan sia-siakan usaha untuk membuatku menjadi seperti itu Petik 2 Melihat Long Chen menggelengkan kepalanya seperti mainan Bahkan sebelum dia selesai berbicara Ku Jianying tidak bisa menahan nafas Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama Dia telah mendiskusikannya dengan para petinggi aliansi surga beladiri Untuk mempertimbangkan menjadikan Long Chen pemimpin aliansi surga beladiri Kekuatan mengumpulkannya jauh lebih besar dari Ye Lingxian Pemimpin aliansi surga beladiri tidak perlu menjadi luar biasa kuat Tetapi mereka memang membutuhkan karisma dan kekuatan yang besar Kemampuan untuk membuat orang lain mengikuti mereka hingga mati Long Chen sempurna untuk itu Dan ketika dia menyarankannya Mayoritas orang mendukung pilihan ini Tapi empat tetua agung segera menggelengkan kepala Yan Nantian telah memberitahu Ku Jianying untuk menyerah Mengatakan bahwa Long Chen tidak akan menerima menjadi kepala aliansi Dia adalah kuda liar yang tidak bisa ditaklukkan oleh siapapun Dia mengejar kebebasan Sesuatu yang tidak akan pernah dia miliki sebagai ketua aliansi Seperti yang diharapkan Bahkan posisi pemimpin aliansi surga beladiri Tidak dapat menggerakkan Long Chen Apakah kamu benar-benar tidak akan mempertimbangkannya? Tanya Ku Jianying Saya tidak akan melompat ke dalam lubang itu Saya tidak pernah ingin menjadi penyelamat dunia Saya hanya ingin hidup damai dengan istri saya Memancing, berburu, memiliki sekelompok bayi Bukankah itu akan menjadi kehidupan yang jauh lebih baik? Petik 2 Tapi kau punya hubungan dengan Sovereign Yun Sang The Sovereign selalu merupakan dewa pelindung dari benua surga beladiri Dengan sendirinya, mereka melawan gelombang kehancuran Menyelamatkan benua dari krisis Ini adalah tanggung jawabmu Petik 2 Ketika saya bertemu Sovereign Yun Sang Dia tidak pernah mengatakan apapun tentang itu Aku merasa tidak apa-apa bagiku untuk menjadi seperti ini Petik 2 Kamu Kamu benar-benar melihat Sovereign Yun Sang The Sovereign adalah eksistensi terkuat dan paling misterius di dunia ini Mereka telah meninggalkan legenda yang tak terhitung jumlahnya Tetapi kemudian menghilang tanpa jejak Beberapa orang mengatakan bahwa mereka telah meninggal Sementara beberapa mengatakan bahwa mereka bersembunyi Ada banyak tebakan Namun, siapapun yang bisa mendapatkan apapun yang ditinggalkan penguasa Akan dipandang sebagai seseorang yang akan memiliki prestasi luar biasa di masa depan Long Chen sebenarnya bahkan melihat Sovereign Yun Sang Dalam keterkejutannya, Ku Jianying benar-benar melupakan masalah sebelumnya Ya, saya rasa Kami mengobrol sebentar dan bermain catur Lalu dia memberi saya Efil Moon Dia menyuruh saya makan dan minum dengan benar dan menjaga tubuh yang kuat Dia tidak menyebutkan hal lain, kata Long Chen Omong kosong, mengutuk Ku Jianying Dia menolak untuk percaya itu Sebenarnya, bagian pertama itu benar Tetapi Ku Jianying berasumsi bahwa Long Chen menyembunyikan semacam rahasia Bagaimanapun, masalah ini terkait dengan penguasa dan tidak bisa dibicarakan secara acak Tidak nyaman baginya untuk melanjutkan topik ini Long Chen, aku memanggilmu untuk membahas hal-hal yang terjadi di luar Karena kami menolak para oportunis dan pengkhianat itu Mayoritas dari mereka telah pergi ke pihak Pil Fali, kata Ku Jianying dengan muram Yu Xiaoyun sekali lagi bergerak Long Chen terkejut dengan ini Orang-orang itu seharusnya tidak begitu sembrono untuk bergabung dengan Pil Fali dengan mudah Ditolak oleh aliansi surga bela diri seharusnya membuat mereka lebih berhati-hati Ku Jianying mengangguk, mendesah Dalam hal intelijen, saya tidak bisa dibandingkan dengan Yu Xiaoyun Mungkin hanya kamu yang bisa menandinginya Petik 2 Pemimpin sekte kami pasti tidak kalah dengannya dalam hal itu Kata Long Chen dengan cepat, mengakhiri perubahan topik itu di sana Pemimpin sekte yang dia maksud adalah Li Tiansuan Ketika sampai pada intelijen, satu-satunya yang Long Chen kagumi adalah Li Tiansuan Yu Xiaoyun mungkin sulit untuk dihadapi, tapi itu hanya karena posisinya Jika Li Tiansuan berdiri dalam posisi yang sama, Yu Xiaoyun belum tentu cocok dengan Li Tiansuan Dengan Li Tiansuan di aliansi surga bela diri, tidak ada yang perlu dikhawatirkan Long Chen Jadi dia dengan cepat menghentikan Ku Jianying Ku Jianying memelototi Long Chen sejenak, merasa seperti dia adalah rubah tua yang cerdik yang tidak bisa ditipu Tiga hari setelah kami menolak orang-orang itu, Pilfali mengirimkan kabar bahwa setiap murid sekte yang bersekutu dengan Pilfali dapat memasuki ranah rahasia Brahma Pilfali karena temperamen Kata Ku Jianying Alam rahasia Brahma, benda apa itu? Long Chen terkejut Bukankah Pilfali hanya memiliki wilayah api naga langit? Dari mana datangnya alam rahasia Brahma? Alam rahasia Brahma adalah salah satu rahasia Pilfali Dikatakan bahwa itu adalah warisan yang ditinggalkan Dewa Brahma mereka sebelum menjadi dewa Apakah itu benar atau tidak, tidak ada cara bagi kita untuk mengetahuinya Ada obat dan binatang berharga yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya, dan itu adalah tanah suci bagi Pilfali Pilfali hanya bersedia mengungkapkan rahasia ini untuk menenangkan hati pihak mereka setelah mereka mengalami kerugian besar dalam pertempuran sebelumnya Satu aspek adalah kompensasi bagi mereka, sementara alasan lainnya adalah menarik orang dari sisi netral Selama orang-orang kam netral bersumpah untuk tidak pernah berdiri di samping Aliansi Surga Beladiri, mereka juga akan diizinkan memasuki alam rahasia Brahma Petik 2 Yu Xiaoyun tampaknya memiliki gerakan yang tak terhitung jumlahnya di lengan bajunya Aliansi Surga Beladiri baru saja memenangkan kemenangan ketika dia melakukan langkah selanjutnya, langsung menstabilkan sisinya dan bahkan menarik lebih banyak orang di kam netral Apakah alam rahasia Brahma benar-benar berhubungan dengan dewa Brahma? Apakah Pilfali benar-benar bersedia untuk berbagi warisan dewa mereka dengan orang lain? Longchen mengerutkan kening, berpikir bahwa ini tidak biasa untuk Yu Xiaoyun Bagaimana dengan pemimpin sekte? Apa yang dia katakan? Li Tian Suan berkata bahwa gerakan ini sangat aneh dan dia tidak bisa melihatnya Namun, ini mungkin satu-satunya cara Yu Xiaoyun untuk menenangkan hati Faksi besar di sisinya, kata Ku Jianying Warisan dewa Brahma, Longchen ingin sekali pergi Dia masih tidak tahu banyak tentang ingatan Pilsoverein Namun, rasa jijik yang dia miliki pada dewa Brahma dan Valendainite datang dari dalam jiwanya dan karena itu mereka harus terkait dengan ingatan Pilsoverein Ingatan Pilsoverein memiliki hubungan dekat dengan seni tubuh Hegemon Bintang 9 juga tetapi dia juga tahu sedikit tentangnya Jika dia ingin mengetahuinya, dia harus pergi ke alam rahasia Brahma Apakah alam rahasia Brahma sudah terbuka? Tanya Longchen Belum Mereka telah mengumumkan bahwa itu akan dibuka dalam satu bulan karena mereka masih menunggu Pilferi, yang dipilih dewa mereka, untuk bangkit sepenuhnya Mereka membutuhkan kekuatannya untuk membuka alam rahasia Brahma, kata Ku Jianying Jantung Longchen berdebar kencang Senyuman hangat dari Pilferi muncul di benaknya Itu membuatnya memikirkan peristiwa masa lalu Dia tidak bisa menahan nafas Mengapa dia harus menjadi putri Yu Xiaoyun, dengan Yu Xiaoyun menjadi musuh bebuyutannya Mereka pasti akan bertempur sampai mati suatu hari nanti Itu benar-benar kasus takdir mempermainkan orang Rupanya, Pilferi telah mencapai langkah terakhir dari warisannya Setelah dia berhasil, dia akan menjadi putri dewa Pilfali dan akan diberkati oleh kekuatan dewa Pada saat itu, tidak ada yang bisa menandinginya di alam yang sama Mungkin inilah salah satu alasan Yu Xiaoyun mundur Anda saat ini tidak tertandingi di alam yang sama, tetapi putrinya mungkin bisa membunuh Anda Faktanya, ketenaran Anda saat ini bahkan mungkin telah didorong dengan sengaja olehnya sehingga ketika putrinya membunuh Anda Pilfali akan naik jauh di atas orang lain, kata Ku Jianying Rencana Yu Xiaoyun sangat menakutkan Dia memperingatkannya, kamu harus berhati-hati terhadap Pilferi Begitu dia menjadi putri surgawi, seluruh karakternya akan berubah Kehendak dewa akan mempengaruhi pikirannya Jangan berpikir bahwa hubungan masa lalumu dengannya akan membuatnya jadi dia tidak akan membunuhmu Petik 2 Saya mengerti Long Chen mengangguk Dia telah mendengar sedikit tentang warisan dewa ini Yang disebut putra dan putri surgawi adalah hamba dewa mereka Mereka hanya setia kepada dewa mereka Terkadang, beberapa hal tidak dapat dihindari apapun yang terjadi Long Chen sudah terbiasa dengan itu Masa depan akan datang tidak peduli apapun yang terjadi Bab 1993 Berita tentang dunia rahasia Brahma dengan cepat menyebar berkat upaya Pilfali Hampir semua orang mengetahuinya, dan para ahli yang tak terhitung jumlahnya mulai menantikan pembukaannya Awalnya, kesengsaraan Long Chen dan pertempuran berikutnya yang mengakibatkan kematian Ji Wuming dan para jenius surgawi yang tak terhitung jumlahnya telah sangat menghambat aliansi Pilfali Semangat mereka menerima pukulan berat Yu Xiaoyun bahkan disuruhnya oleh Long Chen, dan dia mendengarkan Sama seperti semua orang berpikir bahwa kebangkitan aliansi surga bela diri ditetapkan di atas batu Sementara Pilfali dan yang lainnya tidak akan dapat melakukan apapun kepada mereka Berita tentang alam rahasia Brahma menyebabkan angin berubah Gelar Putri Dewa mengguncang hati orang-orang Tidak heran tidak ada berita tentang peripil untuk waktu yang lama Jadi dia menerima warisan dewa Peripil awalnya adalah puncak jenius surgawi yang diberkati oleh Tao Surgawi Jika dia memiliki kekuatan dewa yang mendukungnya juga Menggunakan kekuatan dewa itu untuk mengendalikan diagram dewa Brahma dan tungku malam hari Siapa yang bisa melawannya? Orang-orang menebak bahwa alasan Yu Xiaoyun pergi di bawah ancaman Long Chen adalah karena dia meninggalkan Long Chen ke Pilfali Terlepas dari alasannya, benua itu akhirnya mulai tumbuh hidup kembali Pilfali dan yang lainnya tidak lagi berani menimbulkan masalah dengan alasan mencari Long Chen Bahkan jika Long Chen berjalan di jalan, tidak ada yang berani menyentuhnya Ada pun apa yang disebut surat perintah penangkapan yang telah dikeluarkan untuknya Itu menjadi lelucon mutlak Kota Clearwin kembali ke keadaan semula Banyak orang berjalan di sepanjang jalan, dan bisnis kecil membuka pintunya sekali lagi Segalanya tidak lagi tegang Long Chen berjalan-jalan di jalanan bersama Mengki, Chu Yao, Tang Wan Er, Cloud, dan Liu Ruan Mereka melihat-lihat pasar, selain Liu Ruan yang sedingin es seperti biasanya, yang lainnya sangat bersemangat Cloud sangat senang, kagum dengan segala sesuatu yang baru baginya Dia memegang tangan Tang Wan Er, mengajukan pertanyaan ke kiri dan ke kanan Mengki dan Chu Yao memegang lengan Long Chen, tersenyum Tampaknya mereka telah melupakan perasaan berjalan-jalan sejak mereka melangkah ke dunia kultivasi Long Chen merasa malu dengan ini Dengan mengikutinya, mereka menghabiskan seluruh waktu mereka untuk berkultivasi dan berkelahi Mereka telah memberinya tahun-tahun terbaik mereka Dan sekarang hanya dengan berjalan-jalan saja sudah cukup untuk memuaskan mereka Sebagai seorang pria, ini membuatnya merasa kesal Selama Anda berada di sisi kami, itu adalah berkah Selama kamu baik-baik saja, ini seperti musim semi Kata Mengki dengan lembut, seperti membaca pikirannya Bagus, tidak ada guntur pada akhirnya Long Chen tidak bisa menahan tawa Guntur apa? tanya Mengki Ketika Long Chen memberi tahu mereka apa yang terjadi pada Monian, mereka tertawa Tang Wan R harus menopang dirinya sendiri atau dia akan tertawa terbahak-bahak Ah, mari kita simpan masalah ini untuk diri kita sendiri Jika semua orang mempelajarinya, terutama Guoran, Monian pasti akan menggigit saya saat kita bertemu lagi Kata Long Chen Rasa malu keluarga seharusnya tidak disebarkan Hanya membuat keluarga mengetahuinya saja sudah cukup Long Chen, lihat Monian Dia tahu bagaimana menulis surat cinta kepada orang-orang Mengapa Anda tidak melakukan tindakan apapun dalam hal itu Kamu bahkan lebih rendah dari Monian, goda Tang Wan R Cih, surat cinta itu nilainya rendah sekali Hanya digunakan untuk mengelabui anak-anak Aku tidak akan repot-repot menuliskan cintaku padamu Aku lebih suka menunjukkannya kepadamu secara langsung Long Chen melirik lekuk tubuh Tang Wan R Tatapannya segera membuat Tang Wan R memerah Dia ingin lari, tetapi jika dia menghindarinya Itu akan mengatakan bahwa ini adalah titik lemah Dia berdiri tegak dan dengan benar berkata Cabul Mengki dan Cu Yao juga tersipu Klaut tidak mengerti, sementara Liu Ruyan bertingkah seolah dia tidak mendengar apapun Cu Yao, Mengki, dan Tang Wan R sudah lama memberikan hati mereka kepada Long Chen Namun, karena berbagai alasan, mereka belum mengambil langkah terakhir Mereka bersumpah untuk menunggu sampai Yezikyu bersama mereka sekali lagi Namun, tampaknya kenyataan telah berubah lebih cepat dari itu Lebih banyak wanita muncul di sisi Long Chen Jadi sekarang mereka bahkan tidak tahu harus berbuat apa Ini bukan topik yang mudah untuk didiskusikan Masih ada waktu sebelum Yezikyu selesai menerima warisan Istana Surgawi Namun, begitu dia kembali, segalanya akan menjadi canggung Hei, jangan berpikiran kotor Aku baru saja mengatakan bahwa setelah kita selesai berjalan-jalan hari ini Kita bisa pergi menemui orang tua dan adik perempuanku Kata Long Chen Long Chen Mengki, Cu Yao, dan Tang Wan R segera menjadi gugup, terutama Mengki Jangan khawatir, orang tuaku sangat baik Mereka tidak akan mempersulitmu, Long Chen menjamin Terlepas dari kata-katanya yang menghibur, ketiganya tidak bisa menahan gugup Mereka bahkan tidak berminat untuk terus berjalan Tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar dari sekitar sudut Tamu, Anda sedang melihat harta karun tertinggi toko saya Sebuah cambuk naga petir sejati dan otentik Legenda mengatakan bahwa itu diciptakan oleh tulang naga petir Harganya 2.185.000 kristal roh Tapi kebetulan ini adalah peringatan 500 tahun toko saya Jadi jika Anda menginginkannya, saya bisa mengurangi 5.000 kristal roh Petik 2. Cambuk naga petir, Long Chen dan yang lainnya terkejut Yang disebut naga petir bukanlah naga sejati Itu sebenarnya sejenis kadal salju yang hidup di negeri yang sangat dingin Tulang punggungnya sangat kuat dan memiliki energi dingin yang kuat Ketika itu sepenuhnya matang, itu adalah magical beast peringkat ke-10 Tulang punggungnya tidak hanya bisa disempurnakan menjadi senjata Tapi juga bisa digunakan sebagai bahan obat yang berharga Long Chen menoleh, hanya untuk melihat satu pria di toko merekomendasikan cambuk kepada orang lain Ketika dia melihat cambuk itu, dia tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya Bagaimana cambuk naga petir itu? Itu jelas tulang punggung kadal biasa yang telah tertanam dengan kristal es Namun, ketika dia melihat orang itu ditipu, Long Chen tertawa Itu sebenarnya Guoran Guoran tidak akan jatuh cinta pada ini, kan? Itu jelas palsu, bisik Mengki Sebagai bistamer, dia lebih jelas dalam hal itu daripada orang lain Aku meragukan itu Kalau tidak, Guoran akan menjadi terlalu bodoh Gumam Tang Wan R Guoran awalnya berjalan-jalan dengan ekspresi tidak menyenangkan Lalu seseorang tiba-tiba datang untuk menjual sesuatu padanya Dia melihat cambuk itu 2.185.000 kristal roh dikurangi 5.000 kristal roh Apakah saya terlihat seperti seseorang yang kekurangan 5.000 kristal roh itu? Kata Guoran dengan jijik Mendengar hal itu, penjual sangat senang Ah, anak kecil ini salah menilai kamu Sepertinya anda pasti Saya kekurangan 2.180.000 Setelah mengatakan itu, Guoran menunduk dan terus berjalan Dia juga melihat bahwa itu adalah barang palsu Penjual itu tercengang, sementara Mengki dan yang lainnya tertawa Bos Baru sekarang Guoran memperhatikan Long Chen dan yang lainnya Dia berjalan mendekat Long Chen dan yang lainnya telah mengubah penampilan mereka untuk menghindari keributan Tetapi mereka yang akrab dengannya bisa mengenalinya berdasarkan auranya Apa yang sedang terjadi? Apakah anda dipukuli? Kamu tidak terlihat baik? Tanya Long Chen Penampilan Guoran sangat aneh Saya sangat tidak beruntung selama 2 hari terakhir ini Sehari sebelum kemarin, saya akhirnya tertidur dan mengalami mimpi buruk Saya bermimpi sekelompok orang memukuli saya, mengejutkan saya saat bangun Ketika saya menyadari itu adalah mimpi, saya kembali tidur, hanya untuk memimpikannya orang-orang itu lagi Mereka meneriaki saya, kamu berani kembali Dan kemudian saya bangun lagi, desah Guoran Mengki dan yang lainnya tertawa sekali lagi Long Chen tidak terlalu terkejut Prajurit Dragon Blood semuanya berada di bawah tekanan besar Dan biasanya ketika mereka berkultivasi, tidak ada cara bagi mereka untuk tidur Hanya dengan minum sampai mereka mabuk mereka bisa cukup rileks untuk bermimpi Meskipun Guoran sudah sangat kuat, hatinya masih lemah dan pengecut Itulah mengapa dia bermimpi seperti itu Bukan itu saja, saya juga mengalami sesuatu yang menjengkelkan sekarang, kata Guoran Tapi kamu tidak jatuh untuk penipu itu, tanya Tang Wan R Bukan itu, sesuatu sebelum itu Ada sebuah gedung, Spirit Cleansing Medicinal Pulse Mereka mengklaim bahwa mandi mereka benar-benar bisa membuat seseorang rileks Jadi saya masuk Kata Guoran Apa? Apa kolamnya tidak bersih? Tanya Tang Wan R Tidak, sebenarnya Mari kita tidak membicarakannya Desah Guoran Cepat beritahu kami Sangat menjengkelkan ketika orang hanya mengatakan sesuatu di tengah jalan Marah Tang Wan R Itu memalukan Ketika saya masuk dan menanyakan harganya Mereka mengatakan bahwa pemandian pria harganya 100 kristal roh Sedangkan pemandian wanita harganya 10 ribu kristal roh Saya mengatakan bahwa itu adalah perampokan Tetapi Tuan Rumah bertanya apakah saya ingin pergi ke pemandian pria atau pemandian wanita Setelah ragu-ragu Karena aku belum pernah ke pemandian wanita sebelumnya Aku 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 masuk untuk melihat-lihat Hanya untuk melihat kolam yang penuh dengan laki-laki Mereka mengutuk saya Mengutuk saya karena menjadi pria lain dan membuat mereka semakin ramai Saya sebenarnya ditipu Guoran menutupi wajahnya dengan menyedihkan Sekarang bahkan Longchen tertawa Bodoh Kamu bahkan melompat ke dalam lubang seperti itu Bagaimana saya bisa merasa nyaman dengan Anda memimpin Dragon Blood Legion Petik 2 Bukan aku yang bodoh Tapi mereka terlalu licik Katakan padaku Apa yang terjadi dengan integritas dan ketulusan orang Clearwind City adalah penipu Teriak Guoran Kamu pantas mendapatkannya Siapa yang memintamu menjadi mesum Untung kamu menyamar dulu Atau akan memalukan jika orang lain mengenalimu Kata Tang Wan R tanpa simpati sedikitpun Untuk pria Ini normal Hanya saja Jangan tertipu lain kali Longchen dengan murah hati menepuk bahu Guoran dengan cara yang menghibur Saya berencana pergi selama beberapa hari Hati-hati dan awasi kultifasi setiap orang Jangan biarkan kemenangan ini sampai ke kepala orang-orang Musuh kita mundur Tapi ini bukan kemunduran yang sebenarnya Mereka hanya mengambil satu langkah mundur Untuk mengumpulkan energi untuk serangan berikutnya Setelah semua orang memiliki kesempatan untuk rileks Buat mereka fokus kembali Jangan sampai mereka mabuk karena pemujaan orang lain Kata Longchen dengan serius Meskipun para prajurit Dragon Blood sudah sangat kuat Mereka masih muda Dikelilingi oleh murid-murid aliansi surga bela diri dan penyembahan mereka Ada bahaya mereka menjadi terlalu percaya diri Jika itu terjadi Tidak akan lama sebelum legiun darah naga retak Jadi Guoran, Guyang, dan yang lainnya harus sesekali memberi pukulan agar mereka terus bekerja keras Setelah memberikan instruksi kepada Guoran Longchen memimpin para wanita ke formasi transportasi Mereka langsung menuju bangsa kuno Grenxia Bab 1994 Ibu kota Grenxia berkembang lebih dari sebelumnya Dari empat negara kuno Grenxia Grenchu, Grenzou, dan Grenhan Hanya tiga yang tersisa Bangsa kuno Grenhan telah dihancurkan karena Longchen Berdiri di ibu kota Grenxia Longchen merasakan berbagai emosi Saat itu, dia telah diberi gelar pelindung nasional Jenderal Agung Longchen Namun, tampaknya dia telah pergi Bahkan sebelum memiliki kesempatan untuk mengambil gajinya Adegan masa lalu muncul di benaknya Bangunan di sana dulunya adalah benteng Bloodkill Hall Dia telah bertarung dengan Xia Luo melawan para ahli dari Bloodkill Hall di sana Hei, Paman, di mana Aola Guangji? Seorang pria yang lewat berhenti untuk menanyakan pertanyaan Longchen Maju, dan belok kiri di jalan ke sebelas Lewat tiga jembatan akan ada gunung Pergilah dan anda akan tiba Longchen menunjuk Pria itu menganggup dan pergi sesuai arahannya Kaka, halo, bolehkah saya bertanya apakah anda tahu bagaimana menuju ke Aola Guangji? Seorang wanita sekarang mendekati Longchen Berputar, bangunan di belakangmu itu, kata Longchen Terima kasih, kakak Wanita itu berterima kasih padanya dan berbalik Longchen, kamu sangat jahat Mengki dan yang lainnya, yang berada di belakang Longchen, tertawa Orang yang menyedihkan itu pasti akan tersesat berkat arahan Longchen Huff, memanggilku Paman adalah satu hal, tapi dia bahkan tidak sopan Ini akan memberinya pelajaran, kata Longchen sambil tertawa Longchen tidak ingin mengejutkan siapapun dengan kedatangannya di Grencia Dia pergi langsung ke Istana Dewa Anggur Dan hanya di sana dia dan Mengki mengungkapkan penampilan mereka yang sebenarnya Seorang murid dari Istana Dewa Anggur secara alami datang untuk menyambut mereka Mengki dan yang lainnya agak gugup berada di tempat seperti itu Lebih banyak murid Istana Dewa Anggur mulai muncul, menyapa mereka Mereka semua merasa sangat menghormati Longchen, bukan karena basis kultifasinya atau posisinya Tetapi karena pengetahuannya dalam anggur obat sangat bermanfaat bagi mereka Saat mereka melintasi jalan pegunungan, mereka tiba di sebuah rumah bangsawan kecil Ada seorang wanita yang sedang membaca gulungan, dan di depannya ada seorang gadis yang dengan sungguh-sungguh mendengarkan dan mengikuti Melihat gadis itu, Longchen tersenyum hangat Itu adalah adik perempuannya, Long Xiaoyu Dia telah tumbuh cukup dewasa sejak perpisahan terakhir mereka Dia mengambil lebih banyak setelah ibu mereka Dia sangat patuh dan tampak seperti putri terpelajar dari keluarga bangsawan Tapi ada sedikit kenakalan dalam dirinya juga Meskipun dia dengan sungguh-sungguh melafalkan sesuatu Dia diam-diam bermain dengan sesuatu di tangannya pada saat yang sama Longchen tidak bisa berhenti memikirkan bagaimana dia telah menjadi anak yang sangat buruk juga ketika dia masih muda Membuat gurunya marah dan menyebabkan ibunya memarahinya Ada pun wanita yang mengajar Xiaoyu, Longchen mengenalinya Dia adalah ahli bintang kehidupan dari Istana Dewa Anggur, dan dia membantunya ketika dia meninggalkan kota Bagaimana tindakan rahasia Xiaoyu benar-benar lolos dari pengamatannya Dia hanya tidak mengeksposnya Xiaoyu, di dalam ayat ini, apa artinya ketika dikatakan bahwa hati tidak boleh memiliki kegelisahan Bahwa kamu harus seperti gunung dan laut, bahkan langit dan bumi tidak dapat menghancurkanmu Tanya wanita itu Aku tahu Dikatakan bahwa kita harus memusatkan semua fokus dan energi kita Seperti gunung tinggi yang tidak bisa jatuh, seperti lautan luas yang tidak pernah kering Bahkan kekuatan langit dan bumi tidak dapat menghancurkan kita Itu adalah ekspresi melawan takdir, kata Xiaoyu dengan sangat patuh Wanita itu mengangguk Gerakan Tau Surgawi telah menetapkan takdir untuk setiap makhluk, tapi takdir bisa diubah Jika Anda ingin memperoleh lebih banyak, Anda harus melawan nasib Anda Meskipun Anda mungkin tidak berhasil, tetapi jika Anda tidak mencoba, Anda pasti tidak akan berhasil Xiaoyu, katakan padaku, apa pendapatmu tentang ini? Petik 2 Saya ingin menjadi orang yang kuat seperti kakak saya, kata Long Xiaoyu Apa? Karena kakakku adalah kebanggaan ayah dan ibuku, dan kebanggaan kekaisaran tangisan Phoenix kita Aku juga ingin menjadi seseorang yang bisa dibanggakan oleh orang tuaku Gadis kecil itu mengangkat tinjunya, terlihat sangat mengemaskan Orang-orang yang ditemui Long Xiaoyu, selain orang tuanya, sebagian besar berasal dari Istana Dewa Anggur, dengan beberapa orang dari Istana Kekaisaran Gren Xia Agar tidak membuatnya merasa kesepian, Istana Kekaisaran sering mengirim beberapa anak seumuran dengannya untuk diajak bermain Xia Yun Chong, Xia Yu Luo, dan yang lainnya juga sering datang menjaganya Itulah mengapa apa yang dia ketahui tentang Long Chen kebanyakan berasal dari mulut orang lain Gren Xia adalah sebuah bangsa dalam dunia kultifasi, dan orang-orangnya merasakan pemujaan yang luar biasa untuk Long Chen Banyak cerita tentang dia telah diubah menjadi legenda Kemudian mengingat cerita apa yang mungkin diberikan anak-anak ke Long Xiaoyu, dia merasakan penyembahan yang lebih besar untuk kakaknya Apakah kamu merindukan kakakmu? Saya lakukan Kalau begitu aku akan menggunakan seni magis untuk membiarkanmu melihat kakakmu Bagaimana dengan itu? Betulkah? Sini, tutup matamu Wanita itu tersenyum dan menutupi mata Long Xiaoyu, perlahan memutarnya Kamu bisa membuka matamu Saya khawatir saya tidak akan melihatnya Saya tidak ingin kecewa Long Xiaoyu sebenarnya tidak berani membuka matanya Namun, pada akhirnya, matanya perlahan terbuka Dia melihat seorang pria berjubah hitam Matanya cerah seperti bintang, dengan senyum lebih hangat dari matahari Kakak laki-laki Long Xiaoyu Setelah beberapa saat terkejut, tiba-tiba berlari ke Long Chen Haha, Xiaoyu, apakah kamu merindukanku? Long Chen tertawa dan memeluknya Saya sangat merindukanmu Kakak, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Petik 2 Aku juga tidak tahu Saya baru saja berjalan melalui spray ketika awan berkumpul di langit Dan seberkas cahaya menyelimuti saya Lalu saya muncul di sini Kata Long Chen Wow, guruku luar biasa Aku ingin bisa memanggilmu seperti itu juga Petik 2 Kalau begitu kamu harus mendengarkan dia dan bekerja keras Kata Long Chen Menunjuk ke pria kertas yang dia mainkan di tangannya Baru kemudian dia menyadari bahwa Dia telah mengekspos pria kertas ini dalam kegembiraannya Dia tersipu Berbalik untuk meminta maaf kepada gurunya Tapi gurunya sudah pergi Di sini, Xiaoyu Izinkan saya memperkenalkan Anda Ini adalah saudara ipar masa depan Anda Long Chen mempersembahkan Xiaoyu kepada Mengqi dan yang lainnya Adik, jangan dengarkan omong kosong kakakmu Anda bisa memanggil kami kakak perempuan di masa depan Kata Mengqi Memelototi Long Chen sejenak Wow, kakak perempuan Kalian semua sangat cantik Seru Long Xiaoyu Mengqi dan yang lainnya tertawa Long Xiaoyu sebenarnya cukup pintar dan mengemaskan Mengqi dan yang lainnya sudah mulai jatuh cinta padanya Setelah berbicara lebih banyak Long Chen bertanya tentang orang tua mereka Long Xiaoyu berkata bahwa ibu mereka sedang menyiangi taman Sementara ayah mereka membuat anggur Long Chen terkejut Baru kemudian ketika dia bertanya kepada beberapa murid istana dewa anggur Dia mengetahui bahwa ayahnya benar-benar mengambil panji istana dewa anggur Dan mulai belajar cara membuat anggur Meskipun dia hanya seorang murid tituler Itu masih mengejutkan Bagaimanapun, Long Tian Xiao adalah seorang militer Jenderal terhebat kekaisaran yang telah bertempur di garis depan Baginya untuk dapat memiliki hati yang tenang Yang dibutuhkan istana dewa anggur untuk membuat anggur cukup mengejutkan Mereka berjalan melewati pegunungan Tiba di sebuah area kecil Ada ladang penuh sayuran Dan Nyonya Long saat ini menggunakan cangkul untuk menyiangi Istana dewa anggur tidak kekurangan makanan Tetapi Nyonya Long selalu merasa lebih baik ada yang harus dilakukan Sayuran ini membuatnya sibuk Melihat Long Chen, dia sangat emosional Dia akan berbicara ketika dia melihat Mengki dan yang lainnya Kier Ibu Mengki buru-buru naik, benar-benar merah Dia awalnya tunangan Long Chen Jadi memanggil ibunya itu wajar Anak yang baik, pada akhirnya kalian berdua akhirnya bersama Ah, cepat, lepaskan, aku kotor Nyonya Long hanya memperhatikan betapa banyak debu dan kotoran di tubuhnya setelah memeluk Mengki Bu, jangan khawatir tentang itu Chu Yao juga muncul Kamu, Putri Chu Yao Nyonya Long menjadi lebih senang Bu, aku Tang Wan R Ingat, Tang Wan R juga muncul Tidak tahu harus berkata apa Bagus-bagus-bagus Anak-anak yang baik, ini bukan tempat untuk berbicara Ayo masuk ke dalam Nyonya Long lebih bersemangat dari siapapun Awalnya, dia khawatir tentang Long Chen di usia seperti itu dan masih belum memiliki keluarga Sekarang, dia telah membawa kembali begitu banyak wanita Semuanya peri cantik Sayang sekali dia hanya memiliki dua tangan dan tidak bisa memegang semuanya Kepada Long Chen, dia berkata Chen R, panggil ayahmu keluar dari gudang anggurnya Tarik dia keluar dari tong anggurnya agar kita bisa menikmati makan malam keluarga yang layak Petik 2 Nyonya Long sangat senang karena dia benar-benar mengusir Long Chen Dengan antusias untuk mengenal Meng Ki dan yang lainnya Bahkan Long Xiao Yu tidak mengikuti Long Chen Dia ditarik oleh Meng Ki dan yang lainnya Tak berdaya, Long Chen hanya bisa bertanya di mana gudang itu dan pergi sendiri Gudang bawah tanah itu terletak di bawah gunung Suhu, kelembaban, dan kepadatan ki spiritual semuanya sempurna untuk anggur Semua murid istana dewa anggur memiliki gudang anggur mereka sendiri Ketika dia memasuki salah satu milik Long Tian Xiao, aroma anggur samar keluar Itu samar tapi sangat murni Baru beberapa tahun berlalu, tetapi ayahnya sudah mampu membuat anggur seperti itu Long Chen tercengang Ada alam tertentu di dalam anggur ini sehingga dia tidak bisa menentukan dengan tepat apa itu tanpa mencicipinya Dia dengan cepat melihat sosok yang sibuk menyegel kendih Ketika Long Chen semakin dekat, orang itu berbalik Melihat Long Chen, senyum hangat muncul di wajah pendukungnya Bab 1995 Ayah dan anak saling tersenyum Senyuman itu mengandung semua emosi mereka Terkadang, hubungan antar pria sesederhana itu Anda datang pada waktu yang tepat Datang dan coba anggur saya Penampilan Long Tian Xiao tidak berubah bahkan setelah bertahun-tahun Faktanya, karena kurangnya stres, dia terlihat lebih mudah Baiklah, tapi kamu harus cepat kembali Ada tamu, dan sepertinya ibu tidak suka fakta bahwa kamu membuat anggur Long Chen tersenyum dan menerima beberapa kendi anggur Ah, ibumu, dia tidak pernah berhenti mengkhawatirkan apapun Saya sudah terbiasa, ada tamu Sepertinya anda memiliki beberapa pencapaian Long Tian Xiao menebak sesuatu Ayah, apakah ini benar-benar anggurmu? Itu tidak buruk? Sebelum ini, saya hanya meminum anggur Tanpa menyadari bahwa ada esensi yang begitu dalam di dalam wine dao Sejujurnya, membuat anggur benar-benar membuat ketagihan Ini seperti lukisan Anda mengekspresikan pengalaman dan pemahaman hidup anda di dalam anggur Mencicipinya berarti membenamkan diri anda dalam kehidupan pembuatnya Perasaan pencapaian seperti itu bukanlah sesuatu yang orang luar bisa mengerti Kata Long Tian Xuan Selama kamu bahagia Long Chen tersenyum Dia telah menyebabkan mereka kehilangan gaya hidup aslinya dua kali karena kebangkitannya Jadi dia senang mereka puas dengan kehidupan baru mereka Long Tian Xiao kembali ke rumah mereka dan tidak bisa menahan keterkejutan setelah melihat Mengki Chu Yao, Tang Wan Er, dan yang lainnya Dia tidak menyangka Long Chen akan membawa pulang begitu banyak orang Ketika mereka semua memanggilnya ayah, dia tersenyum senang Akibatnya, bahkan setelah mencari untuk waktu yang lama Tidak ada hadiah sedikitpun yang bisa dia berikan kepada mereka untuk menyambut mereka ke dalam keluarga mereka Nyonya Long tersenyum cerah sepanjang waktu Mengki, Chu Yao, Tang Wan Er, Cloud, dan Liu Ruyan semuanya sangat cantik Dia senang dengan keterampilan putranya Dia menyuruh Mengki dan yang lainnya beristirahat sementara dia menyiapkan makanan Nyonya Long bukanlah seorang kultifator Dan meskipun Long Chen telah memberinya obat untuk menjaganya tetap sehat, dia masih perlu makan Ketika Mengki dan yang lainnya mencoba membantu Dia mengusir mereka, menolak membiarkan mereka melakukan pekerjaan biasa seperti itu Long Chen mengeluarkan beberapa ikan roh darah merah untuk Long Tian Xiao Sebelum datang ke Istana Dewa Anggur, Long Tian Xiao telah menghabiskan beberapa tahun terpencil di pegunungan Dan telah memanggang cukup banyak ikan yang enak Menyiapkan makanan akan memakan waktu cukup lama Jadi Long Xiao Yu menyaret Mengki dan yang lainnya untuk bermain petak umpet Suara tawa terus terdengar dari sisi itu Long Chen berkata bahwa dia akan kembali untuk makan malam dan pergi ke pegunungan belakang Tempat ini adalah Istana Dewa Anggur Setelah melihat orang tuanya, dia harus melihat imam besar, atau itu akan menjadi tidak sopan Berlemak Melewati rumah Tukian Xiang, dia berteriak saat mendengar dengkuran datang dari dalam Haha, anak kecil, kamu sudah datang Tukian Xiang tersenyum Aku punya sesuatu yang harus aku lakukan dulu Tapi aku akan kembali untuk menemukanmu sebentar lagi Kata Long Chen Huff, kupikir kau ada di sini untuk pertandingan 300 ronde kita Apa kau tidak merasa malu membangunkan orang dari mimpinya, tanpa alasan Tuntut Tukian Xiang, senyumnya menghilang Dia sudah mengeluarkan kendi anggur Aku takut kamu terlalu banyak minum sampai kamu buang air kecil di tempat tidur Itu akan merusak reputasimu Long Chen tertawa sambil berjalan melewati sisi Tukian Xiang Membuat Tukian Xiang pergi ke suatu tempat di antara tawa dan air mata Long Chen dengan cepat tiba di kediaman imam besar Bahkan tanpa seorang murid pun yang melaporkan kedatangannya Hai Prius sudah keluar, menunggunya Salam, imam besar Terima kasih untuk bantuannya Long Chen membungkuh Terakhir kali, Hai Prius muncul dan menghentikan pertukaran hidup dan mati lelaki tua itu dengan Yu Xiaoyun Meskipun dia memiliki kepercayaan besar pada kekuatan tempur orang tua itu Yu Xiaoyun adalah penguasa Pilfali dan memiliki kartu truf yang tak terhitung jumlahnya Jika sesuatu terjadi pada orang tua itu, Long Chen akan sangat menyesalinya Itu tidak bisa dihitung sebagai bantuan Saya malu untuk membicarakannya, kata Hai Prius dengan senyum ramah Dia selalu seperti penatua yang baik hati tanpa kesombongan yang biasanya dimiliki oleh seorang ahli di levelnya Di hati Long Chen, hanya orang seperti itu yang merupakan ahli sejati Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Jika bukan karena intimidasi Anda, benua surga bela diri mungkin sudah dalam kekacauan, kata Long Chen Anda salah, itu bukan intimidasi tetapi hanya kebenaran Berdasarkan berbagai tanda, era kegelapan benar-benar akan segera turun Sayangnya, para ahli benua surga bela diri saat ini seperti sepiring pasir lepas Mereka dapat mengabaikan keamanan benua hanya untuk keuntungan sementara bagi diri mereka sendiri Mungkin era yang hebat ini benar-benar akan menjadi akhir, desah Hai Prius Apakah ini benar-benar serius? Tanya Long Chen Mungkin ini lebih serius dari yang kamu pikirkan Jenius tumbuh seperti bambu musim semi setelah hujan Menunjukkan bahwa kita telah memasuki era yang hebat Waktu yang makmur bagi kita untuk tumbuh Adapun pilferi-pilfali, dia menerima warisan dewa Begitu dia berhasil, aliran ki benua sekali lagi akan berubah Ini akan menyebabkan reaksi berantai Kedatangan putri dewa dan putra dewa akan memicu aliran ki yang tersisa di benua itu Para jenius dan monster akan lahir untuk menghadapi era kegelapan Jika kita bisa selamat dari era kegelapan Maka benua itu akan berpeluang mengalami kelahiran kembali nirvanik Jika kita tidak bisa, maka itu akan dihancurkan Petik 2 Bukankah dikatakan bahwa di era kegelapan yang lalu Penguasa akan selalu muncul untuk membawa perdamaian ke dunia yang kacau? Iya, dulu, Sovereign selalu muncul dengan era kegelapan The Sovereign adalah eksistensi yang bangkit untuk menghadapi kesengsaraan ini Kekuatan mereka mendominasi orang-orang di alam yang sama Tapi para penguasa semuanya memulai kebangkitan mereka selama era besar Yang disebut jenius lainnya hanya bisa menghela nafas bahwa mereka lahir pada waktu yang salah Karena penguasa menekan mereka semua Namun, selama era yang hebat ini, selain Anda, tidak ada sosok yang mengejutkan dan luar biasa di antara umat manusia Sedangkan bagimu, tidak ada kesempatan bagimu untuk menjadi Sovereign, desah Hyprius Mengapa demikian? Pertama, kamu suka memakai pakaian hitam, sedangkan penguasa masa lalu semuanya memakai pakaian putih Putih melambangkan penebusan, harapan, dan kekudusan Jadi penguasa adalah semua eksistensi yang dihormati setiap ras Itu adalah jenis kekuatan yang melampaui ras Tapi hitam melambangkan kematian, keputus asaan, dan pembantaian Sangat bertentangan dengan keinginan penguasa untuk menyelamatkan semua nyawa Jangankan menaklukkan semua ras, Anda bahkan tidak bisa menaklukkan ras manusia Anda sendiri Mayoritas ahli di benua adalah musuh Anda, jadi bagaimana Anda bisa memimpin benua? Selain itu, tulang jiwa Anda telah digali, darah jiwa Anda telah diekstraksi, dan akar jiwa Anda telah hilang Tidak ada cara bagimu untuk menjadi Sprout Sovereign Mungkin apa yang saya katakan agak sulit untuk didengar dan diterima, tetapi itu adalah fakta Jadi Anda harus mempersiapkan diri, kata imam besar itu Bersiap untuk apa? Tanya Long Chen Jika tidak ada penguasa yang muncul di era ini, maka kehancuran benua surga bela diri pada dasarnya diatur di atas batu Jika penguasa memang muncul, maka Anda kemungkinan besar akan mati karena penguasa menekan semua musuh mereka Ini adalah takdir, tidak ada yang bisa bersaing dengan penguasa Petik 2 Long Chen tidak bisa menahan senyum pahit Tampaknya tidak satu pun dari opsi itu yang bagus Itu benar, aku memberitahumu ini agar kamu bisa bersiap Jika benua hancur dan Anda ingin hidup, Anda harus siap Kalau tidak, akan terlambat, kata imam besar itu Long Chen mengerti, imam besar ingin dia menyiapkan jalan keluar Jika benua dihancurkan, dia harus menemukan cara untuk memastikan bahwa dia tidak mati bersamanya Kehancuran benua surga bela diri berarti kematian miliaran nyawa Itu adalah bencana yang tak terbayangkan Apakah era kegelapan benar-benar menakutkan? Memeriksa Long Chen Setiap kali era kegelapan turun, itu telah melukai inti dari benua surga bela diri Hampir menghancurkannya Bisa dibayangkan betapa menakutkannya kesengsaraan seperti itu, kata imam besar itu Terima kasih banyak atas peringatan Anda Saya mengerti, terima kasih Long Chen Sebenarnya, tidak ada perbedaan antara mengetahui dan tidak mengetahui ini Mungkin dia bisa membawa beberapa orang bersamanya ke dunia roh Tetapi jika benua surga bela diri dihancurkan, berapa lama dunia roh bisa bertahan? Dan yang paling penting, apakah dia benar-benar bisa menerima lari? Mungkin dia mungkin bisa menerimanya, tetapi bisakah kehendak pil Soverein menerimanya? Jika Soverein benar-benar muncul, maka tidak apa-apa jika temperamen mereka baik Tetapi jika mereka tidak cocok dengan Long Chen, apa yang akan dilakukan Long Chen? Bukankah akan ada pertarungan sampai mati di antara mereka? Suasana hati Long Chen yang baik saat melihat orang tuanya lagi akhirnya lenyap karena kata-kata Hyprius Namun, mempelajari hal ini sekarang lebih baik daripada nanti Jika hati benua bisa bersatu melawan orang luar, maka mungkin akan ada harapan Namun, itu hanya mimpi Keduanya mengobrol sedikit lebih lama Hyprius memberi Long Chen beberapa kendi anggur yang meningkatkan suasana hatinya Tentu saja, dia tidak menerima mereka dengan gratis Dia segera menyerahkan 18 ikan roh darah merah terbesarnya yang diterima oleh imam besar dengan senang hati Setelah mendapatkan anggur, hati Long Chen menjadi lebih cerah Mungkin itu seharusnya hanya dijelaskan seperti yang dikatakan oleh pengikut dewa anggur Jika ada anggur hari ini, minumlah Jika ada kekhawatiran besok, khawatirkan besok Long Chen kembali ke rumah Sebagai sebuah keluarga, mereka makan di sekitar meja Nyonya Long dan yang lainnya kagum dengan rasa ikan roh darah merah Sekarang giliran Mengki, Chu Yao, dan Tang Wan R untuk memindahkan sayuran ke piring Long Chen Membuat Nyonya Long tertawa Setelah makan malam, mereka bersiap untuk tidur, hanya untuk tercengang Nyonya Long telah menyiapkan satu tempat tidur besar untuk kamar mereka Meskipun ada ruang untuk mereka berenam, itu akan menjadi canggung Nyonya Long diam-diam berbisik di telinga Long Chen Apakah kamu bisa memberiku beberapa cucu setelah tidur bersama dengan lima peri ini akan terserah kemampuanmu Long Chen segera mengerti, tetapi yang paling memalukan adalah ibunya telah lupa bahwa peri ini adalah pembudidaya yang kuat Yang dapat dengan mudah mendengar bisikannya Mengki, Chu Yao, dan Tang Wan R langsung memerah dan berbalik, tidak berani melihat Long Chen Bab 1996 Kamar hanya memiliki satu tempat tidur raksasa Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana mereka harus tidur? Mengki, Chu Yao, dan Tang Wan R sudah akrab dengan Long Chen Meskipun mereka belum mencapai langkah terakhir itu, beberapa sentuhan samar telah dicapai Namun, sekarang ada juga Cloud yang tidak bersalah dan Liu Ruyan yang sedingin es Aku akan tidur di sebelah kakak laki-laki Long Chen Cloud masih seperti anak kecil dan tidak memiliki banyak tabu Hati-hati dia memakanmu, kata Tang Wan R Saya tidak percaya, kakak Long Chen tidak memakan orang Hanya Wilde yang melakukannya, kata Cloud tanpa memahami apa yang diindikasikan oleh Tang Wan R Wan R, Mengki memelototi Tang Wan R Awan murni disesatkan oleh Tang Wan R Aku akan tidur di sebelah Long Chen Tanpa diduga, Liu Ruyan benar-benar mengajukan diri untuk berada di samping Long Chen Akibatnya, Long Chen tidur di tengah, dengan Cloud, Mengki, dan Tang Wan R di sebelah kirinya Dan Liu Ruyan dan Chu Yao di sebelah kanannya Untuk apa kau melihatku? Setelah lampu padam, Long Chen menemukan Liu Ruyan sedang menatapnya Tidak apa, aku akan diam-diam mengawasimu, kata Liu Ruyan dengan acuh-ta'acuh Sial! Jadi tidak heran Chu Yao dan Mengki tertawa diam-diam Jadi Liu Ruyan hadir untuk mengawasinya dan memastikan dia tidak mencoba sesuatu yang meragukan Mereka tinggal di Istana Dewa Anggur selama tiga hari Long Chen sekali lagi bertempur dengan Fatih Tu, tetapi dia kagum menemukan bahwa keterampilan lemak dalam permainan menebak jari telah meningkat Siapa yang tahu bagaimana dia berlatih? Tetapi dalam pertempuran mereka, Long Chen memenangkan beberapa dan kalah sebelum mereka berdua pingsan karena minum Selama waktu ini, Long Chen juga pergi ke Istana Kekaisaran Grensia untuk melihat Kaisar Xia Yuyang Putra Mahkota Xia Yunfeng, Xia Yunchong, dan Xia Yuluo Xia Yuluo khususnya bukan lagi putri yang dimanjakan dan tidak masuk akal Dia telah dewasa dan sekarang bertindak halus dan anggun Tetapi untuk beberapa alasan, Long Chen merasa seperti dia lebih menyukai yang dulu Mata Xia Yuluo berdesir ketika dia melihat Long Chen Sepertinya dia memiliki banyak hal yang ingin dia katakan, tetapi dia tidak mengatakannya pada akhirnya Dia hanya tersenyum dan mengangkat secangkir anggur padanya Ada banyak hal yang terkandung dalam secangkir anggur ini, tetapi untuk apa mereka, Long Chen tidak tahu Mungkin bahkan Xia Yuluo sendiri tidak tahu Xia Yunchong masih sama seperti biasanya Dia tidak menjadi pendiam hanya karena kekuatan Long Chen, sesuatu yang Long Chen puaskan Ketika Long Chen bertanya pada Xia Yunfeng bagaimana situasi dengan negara-negara kuno baru-baru ini Dia terdiam sesaat sebelum berkata Sementara Gren Xia, Gren Chu, dan Gren Zhou berkembang Gren Han hampir menghancurkan dirinya sendiri dengan pertempuran internal Namun, dalam beberapa bulan terakhir, pertempuran internal mereka tiba-tiba berhenti Hal yang aneh adalah berdasarkan penyelidikan kami, tidak ada gangguan dari pilvali Petik 2. Apa kau tidak berpikir untuk membagi wilayah Gren Han? Tanya Long Chen Xia Yunfeng menggelengkan kepalanya Kakak Long, mengambil alih wilayah itu mungkin mudah Tapi tidak ada negara kuno yang mau menerima rakyat jelata Gren Han Kami hanya akan menerima beberapa pengungsi yang terpengaruh oleh pertempuran internal di dalam Gren Han Dan memberi mereka tempat untuk memulihkan diri Orang-orang Gren Han percaya bahwa alam semesta dimulai dengan mereka Dan wajar bagi orang lain untuk memperlakukan mereka dengan baik Bahkan di wilayah yang kami berikan kepada para pengungsi, masalah terus bermunculan Untuk membantu orang tua dan muda, kami mengirimkan sumber daya bantuan darurat Tetapi pada akhirnya banyak sekali sehingga kami tidak mampu membayar biayanya Jadi kami memberi mereka bibit dan alat pertanian agar mereka dapat mencukupi kebutuhan mereka sendiri Tetapi alih-alih bertani, mereka ingin membuat ruang yang kami berikan kepada mereka wilayah mereka sendiri Kakak Long, katakan padaku Xia Yunfeng tidak bisa menahan ejekan atas kebodohan mereka Mereka sungguh luar biasa Long Chen tidak bisa menahan kagum Xia Yunfeng berkata, itu tidak bisa disalahkan pada mereka Itu hanyalah hasil dari indoktrinasi keluarga Kekaisaran Gren Han Mereka menanamkan pengertian pada orang-orang mereka bahwa mereka berada di atas umat manusia Terus-menerus mengarang legenda untuk membodohi rakyat mereka Makanya, rakyat jelata mereka adalah korban Namun demikian, pencucian otak semacam ini tidak dapat diperbaiki hanya dalam satu atau dua generasi Jadi untuk menjaga stabilitas dan persatuan bangsa, tiga negara kuno lainnya tidak ingin menerima mereka Satu-satunya hal yang mengkhawatirkan adalah bahwa kekacauan Gren Han tiba-tiba meredah Lebih jauh, beberapa rumor mengatakan bahwa dewa pelindung dari Gren Han telah terbangun Sepertinya seseorang sekali lagi menciptakan legenda untuk Gren Han Menjaga agar orang-orang tidak tahu apa-apa di saat kekacauan adalah cara terbaik untuk menjaga perdamaian Membuat beberapa dewa pelindung bisa membuat orang merasa penuh harapan dan memenuhinya dengan semangat Ada beberapa contoh hal seperti itu yang terjadi dalam sejarah Gren Han Tetapi bagi orang-orang terpelajar yang sadar sejarah, hal seperti itu tidak akan berguna Jika para pemimpin Gren Xia mencoba hal seperti itu pada rakyatnya, mereka akan dicemoh Dewa pelindung, Long Chen juga mencibir Kapan dunia ini mendapatkan begitu banyak dewa pelindung? Daripada menguatkan diri mereka sendiri, mereka berharap orang lain melindungi mereka Keesokan paginya, Long Chen diam-diam membawa Meng Qi dan yang lainnya pergi Mereka takut akan kesedihan karena pergi, jadi mereka memutuskan untuk tidak mengucapkan selamat tinggal Setelah meninggalkan Gren Xia, Cloud berubah menjadi wujud aslinya, membawa mereka melaju kencang Setelah naik ke peringkat ke-11, kecepatan Cloud bahkan membuat kagum Long Chen Cahaya surgawi mengalir di seluruh bulunya, membuatnya melaju kencang Ruang di depan mereka tampak padat Kecepatan awan mulai melanggar hukum ruang waktu Setelah kurang dari beberapa jam terbang, mereka tiba di tanah kosong Cloud mendarat di sini dan melepaskan kekuatan garis keturunannya Sebuah lorong muncul di udara Cloud membawa Long Chen dan yang lainnya ke dalam lorong Adegan di depan mereka berubah Mereka memasuki gurun terpencil tanpa tanda-tanda kehidupan sedikitpun Langit dan bumi bergemuruh Satu sosok besar demi satu muncul di langit Mereka semua ahli Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow Tempat ini sebenarnya adalah salah satu benteng pertahanan mereka Para ahli itu menjelma menjadi manusia Pemimpin mereka adalah wanita yang anggun dan cantik Yang melepaskan tekanan luar biasa Dia sebenarnya adalah Swan Beast peringkat ke-12 yang kuat Secara total, 80 ahli Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow telah datang Wanita itu membungkuk dalam-dalam pada Long Chen Para ahli yang dihormati dari umat manusia Terima kasih atas rahmat Anda terhadap Ras Burung Pipit yang mengejar langit mengejar awan Kami tidak akan pernah melupakan ini dalam hidup kami Petik 2 Wanita ini adalah ahli terkuat di benteng itu Yang lainnya berlutut di tanah Kamu terlalu sopan Cloud telah bersama kami sejak dia masih kecil Dan dia menyelamatkan kami dari krisis berkali-kali Kami adalah keluarga Dan Anda adalah keluarga kami juga Kata Long Chen Cloud adalah anggota dari Dragon Blood Legion Dan urusannya adalah masalah Dragon Blood Legion Tidak perlu orang lain berterima kasih kepada mereka untuk hal seperti itu Pada saat ini Burung Pipit Cloud Chasing Heaven Swallowing lainnya mulai terbang Tetapi mereka lebih muda dan belum dapat berubah Mereka dengan penasaran memandang Long Chen dan yang lainnya Long Chen berkata Saya datang ke sini hari ini untuk memberitahu Anda bahwa tidak perlu bersembunyi lagi Era besar telah tiba Menyebabkan aliran ki dunia meletus Bersembunyi di dalam dunia kecil akan memengaruhi pertumbuhan Anda Jika Anda terus seperti ini Anda akan kehilangan waktu terbaik Anda untuk melambung Adapun Swan Beast Selama saya mengucapkan sepatah katapun Mereka tidak akan berani menyentuh Anda setidaknya untuk sementara waktu Itulah mengapa saya berharap Anda dapat memanggil seluruh ras burung gereja mengejar langit yang mengejar langit untuk menangkap kesempatan ini Saya akan meninggalkan mengki di sini sehingga Anda dapat menyelidiki bagian dalam diagram roh segudang Kemampuan surgawi Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow Anda ada di dalam Ini akan memungkinkan Anda untuk meningkatkan kekuatan Anda secepat mungkin Petik 2 Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow saat ini terpaksa bersembunyi Mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka di dalam benteng rahasia mereka Sebagian besar benteng itu berada di dunia kecil terpencil yang tidak cocok untuk budidaya Hanya dengan memasuki benua bela diri surga mereka bisa berkultivasi dengan benar Sebelum ini, mereka dipaksa untuk merahasiakan saat memasuki benua Takut diperhatikan oleh para ahli Swan Beast Jika diperhatikan, mereka lebih suka bertempur sampai mati daripada mencoba kembali ke benteng mereka Karena mereka tidak ingin musuh mereka tahu di mana benteng itu berada Jadi meskipun Ras yang sangat kuat, Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow Ditekan dan dipaksa ke dalam keadaan seperti itu Long Chen ingin membawa mereka kembali ke benua agar mereka bisa melambung Kemudian dia akan mengumpulkan sekutu kuat lainnya Adapun Swan Beast, dia percaya bahwa mereka tidak akan mengambil tindakan terhadap mereka Mereka telah menyaksikan kehancuran pulau nasib surgawi Yang terpenting, dia juga telah menghancurkan markas mereka Merusak sumber daya yang telah mereka timbun selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya Itu merupakan pukulan yang menyedihkan bagi mereka Dan mereka akan dipaksa untuk bersembunyi untuk sementara waktu Ini adalah kesempatan terbaik untuk perlombaan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow Bab 1997 Sangat cepat, berita berat menyebar ke seluruh benua surga bela diri Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow yang telah diburu oleh Swan Beast tidak lagi bersembunyi Mereka mendirikan markas besar mereka di wilayah Swan Timur Pada saat yang sama, Long Chen mengumumkan bahwa Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow bersekutu dengan Dragon Blood Legion Jika ada yang berani menyentuh Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow Dia akan pergi ke rumah mereka untuk kesengsaraan berikutnya Bagi Long Chen untuk secara terbuka mendukung Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow Agak mengejutkan tetapi masuk akal Namun, janjinya agak kejam Hanya kesengsaraan bintang kehidupannya sudah cukup untuk menghancurkan pulau nasib surgawi dan markas besar binatang Swan Kesengsaraan semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa dilalui oleh sembarang orang Pada saat yang sama, Marsial Heaven Alliance juga mendukung Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow Sementara Long Chen sekarang berada di luar aliansi surga bela diri Dia masih satu dengan mereka Namun, dia tidak lagi dibawa aliansi surga bela diri Dia sekarang bersekutu dengan mereka Setelah membangun wilayah mereka, burung pipit burung mengejar langit yang tak terhitung jumlahnya mulai berbondong-bondong dari benteng mereka Long Chen tidak mengharapkan mereka berjumlah jutaan Namun, mayoritas dari mereka masih muda dan belum dewasa sepenuhnya Itu karena ketika Swan Beast menekan mereka, banyak senior Ras mereka telah bertarung sampai mati Ada pun anggota yang lebih lemah, mereka hanya bisa melakukan yang terbaik untuk mereproduksi sebanyak mungkin Pemimpin generasi ini dari Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow bernama Ke Yusu Dia berada di peringkat pertengahan ke-12, setara dengan langkah kedua umat manusia dari Nether Passage Dalam Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow, ada total 11 orang di level Ke Yusu Namun, mereka tidak memiliki keberadaan tunggal di level akhir peringkat 12 Dunia Nether Passage Ras Manusia dibagi menjadi 4 langkah, sementara Magical Beast peringkat 12 sama tetapi hanya dengan nama yang berbeda Mereka adalah peringkat 12 awal, peringkat 12 tengah, peringkat 12 akhir, dan lingkaran besar peringkat 12 Dan seperti alam Nether Passage, perbedaan antara setiap level sangat besar Ketika Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow menyatakan bahwa mereka akan keluar sekali lagi Dragon Blood Legion secara alami datang ke markas baru mereka Sementara Ku Jianying dan yang lainnya dari Martial Heaven Alliance juga hadir Namun, orang tua itu tidak datang Dia hanya mengirim Boss Bao dan yang lainnya Boss Bao diam-diam memberitahu Long Chen bahwa lelaki tua itu benar-benar marah terakhir kali Bahkan memecahkan meja dan kursi dalam amarahnya Butuh sedikit ventilasi semacam itu sebelum dia tenang Awalnya, dia juga berpikir untuk datang Tetapi setelah berpikir bahwa dia akan melihat Ku Jianying Dia memutuskan untuk tidak datang Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas Apakah ini kasus tumbuh lebih seperti seorang anak yang semakin tua? Awalnya, dia baru saja mengharapkan aliansi surga bela diri akan datang Tetapi bahkan Zheng Wenlong ada di sini Membawa hadiah perayaan dan mewakili Sekte Huayun Untuk menggunakan kata-katanya Selama ada bisnis yang harus dilakukan, mereka akan datang Setelah menyapanya, Long Chen tersenyum Brother Wenlong, jangan salahkan saya karena tidak mengirimi anda undangan Aku takut kamu akan datang mencariku untuk hutang yang harusku bayar padamu Petik 2 Long Chen telah menggunakan ikan roh darah Scarlet Dan beberapa formula pil obat sebagai jaminan untuk mengambil pinjaman besar Itulah satu-satunya cara untuk membuat item define untuk Dragon Blood Legion Barang-barang itu masih ada di tangan Zheng Wenlong Tetapi belum diubah menjadi uang Bisa dikatakan bahwa Long Chen berhutang budi padanya yang sangat besar Bersembunyi dari hutangmu, kan? Kapan saya pernah meminta anda untuk membayar saya? Selama anda masih hidup dengan baik, keuntungan saya akan terus mengalir Zheng Wenlong tertawa Jumlah uang yang dipinjam Long Chen dari Zheng Wenlong sangat besar Sehingga dapat mempengaruhi seluruh operasi Sekte Huayun Namun, dalam jangka panjang, keuntungannya melebihi risikonya Yang paling penting, Sekte Huayun sekarang berusaha sekuat tenaga dalam meningkatkan alkemis Mereka dengan gila-gilaan merebut pasar pil obat Dan monopoli pil vali dipatahkan Ini berkat Long Chen Bahkan jalur rusak, ras kuno, aliansi keluarga kuno, dan yang lainnya diam-diam membeli pil dari mereka Sekte Huayun adalah sekte netral sejati Dan selama ada bisnis yang harus dilakukan, mereka akan melakukannya Mereka tidak akan menaikkan harga, sementara kualitas pilnya terjamin Harga pil Huayun sekte secara umum sepersepuluh lebih rendah dari pil vali Hanya 10% tidak banyak, tetapi pil obat menghabiskan 60% dari anggaran sumber daya tahunan sebuah sekte 40% sisanya cukup untuk kebutuhan konstruksi, pemeliharaan, administrasi, dan keperluan lainnya Pil obat benar-benar sumber kehidupan sebuah sekte Yang terpenting, mereka telah memasuki era besar di mana para jenius yang tak terhitung jumlahnya meningkat Sekte besar bersedia menghabiskan semua uang mereka untuk membesarkan para jenius itu Jadi ini sudah menjadi era gila untuk membeli pil obat Permintaan telah melebihi pasokan, jadi pil vali telah lama menyesuaikan harga pil mereka untuk mendapatkan lebih banyak uang Dan mereka terus meningkatkan harga saat permintaan meningkat Itu membuat pelanggan mereka tidak puas, tetapi tidak ada jalan lain karena monopoli mereka Namun, formula pil obat yang dilepaskan Long Chen menghancurkan monopoli itu Sekte Huayun telah mengumumkan bahwa mereka merekrut alkemis, dan mereka juga lebih fokus pada mengasuh alkemis mereka Sekte Huayun saat ini melanggar bisnis pil vali, tetapi pil vali tidak dapat berbuat apa-apa Mereka bahkan curiga ada pengkhianat di antara atasan mereka yang telah menjual formula pil itu ke sekte Huayun Jadi mereka memulai penyelidikan internal Jadi uang yang dipinjam Long Chen benar-benar tidak ada apa-apanya jika menyangkut keuntungan yang akan didapat dari formula pilnya Namun, itu masih dalam tahap awal, dan formulanya masih belum menghasilkan uang yang dia pinjam Butuh setidaknya setengah tahun sebelum dia melunasi hutangnya dengan formula pilnya Hari ini adalah hari yang meriah untuk perlombaan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow Berbagai kekuatan besar mengirimkan hadiah ucapan selamat Bahkan beberapa orang berasal dari kekuatan netral Selama orang-orang di kam netral tidak berpartisipasi dalam pertempuran, mereka bisa menyedot di kedua sisi Mereka tidak ingin menyinggung salah satu pihak, setidaknya di permukaan Selain itu, sekte kam netral sangat licik, hanya mengirim beberapa orang senior mereka, bukan pemimpin sekte mereka Itu sempurna, karena mereka bisa menghadapi Long Chen dan aliansi surga bela diri tanpa menyinggung Swan Beast Seseorang dari Swan Beast benar-benar datang Ekspresi Guoran dan yang lainnya berubah Ada lebih dari sepuluh ahli yang datang membawa udara Swan Beast Prajurit Dragon Blood mempersiapkan senjata mereka Selama mereka menyebabkan keributan sekecil apapun, mereka akan menebasnya Kamu, Kei Yuzu memperhatikan mereka Dia tidak bisa mempercayai matanya Senior Yuzu, kami senang melihatmu masih hidup Pembicaranya adalah seorang sesepuh yang merupakan pemimpin kelompok ini Dia menangis Guoran dan yang lainnya perlahan mengendurkan cengkeraman senjata mereka Sepertinya mereka salah paham Melalui perkenalan Kei Yuzu, mereka mengetahui bahwa orang-orang ini termasuk Ras Cloud Rain Lightning Sparrow, cabang Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow Ketika Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow diusir dari Swan Beast Beberapa ahli Ras Cloud Rain Lightning Sparrow juga diburu Mereka telah bersembunyi selama ini, pada nafas terakhir mereka Setelah mengetahui bahwa Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow telah keluar sekali lagi Dan membangun wilayah mereka sendiri, mereka segera bergegas Melihat Kei Yuzu, mereka dipenuhi dengan emosi Kei Yuzu juga menangis Dia teringat kembali betapa mulianya perlombaan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow pada masa itu Sekarang mereka telah jatuh sejauh ini dan bahkan melibatkan sekutu mereka Baiklah, mulai hari ini, Ras Burung Gereja menelan langit yang mengejar langit kembali ke kejayaannya Anda akan berbagi kemuliaan itu dengan kami Kei Yuzu berjanji Janji Kei Yuzu serius Basis kultivasinya mungkin tidak cukup kuat untuk menjanjikan hal seperti itu Tetapi dia sudah melihat harapan Ras Burung Gereja menelan langit Cloud Chasing Itu adalah Long Chen Diagram miriat spirit telah dibuka untuk mereka Mayoritas kemampuan surgawi mereka awalnya telah hilang Tetapi sekarang warisan mereka dipulihkan Mereka dengan cepat tumbuh lebih kuat Fakta bahwa mereka tidak lagi harus bersembunyi di dunia kecil juga meningkatkan kondisi kultivasi mereka Selain itu, Long Chen mulai membuat formasi transportasi yang menghubungkan markas aliansi surga beladiri Sekte Suantian Dao, dan tempat ini Ada juga formasi yang menghubungkan mereka dengan ratusan kekuatan lain Sehingga mereka dapat berbagi formasi pengumpulan roh untuk berkultivasi Ini adalah kesempatan yang mengembirakan Aliansi surga beladiri telah mendapatkan sekutu lain dengan potensi tak terbatas Mereka sekali lagi menjadi lebih kuat Desuan Bis telah mengirim hadiah ucapan selamat Saat orang-orang mengira bahwa semua orang yang datang telah tiba Dan mereka mulai menyiapkan perjamuan sebagai ucapan terima kasih kepada semua tamu mereka Sebuah suara aneh terdengar Bab 1998 Sekelompok kecil murid bintang kehidupan masuk Mereka bukan dari Suan Bis Mereka adalah manusia Mereka tampil dominan, tetapi ketakutan di mata mereka bisa dilihat oleh semua orang Ketika mereka melihat Long Chen, tubuh mereka tanpa sadar bergetar Adapun mengapa suara mereka terdengar sangat aneh sebelumnya, itu karena mereka mencoba terdengar menghina, tetapi suara mereka bergetar, membuatnya terdengar aneh Kami mewakili Suan Bis dalam mengirimkan hadiah Apakah kamu tidak akan menyambut kami? Kata murid utama Jangan melafalkan naskah yang mereka berikan kepada Anda untuk membahayakan hidup Anda Aku tidak tahu apakah aku harus memuji keberanianmu atau mengutukmu karena kebodohanmu Potong Long Chen Dia tidak tahu apakah orang-orang ini telah dipaksa ke sini atau telah dibeli Tetapi berdasarkan ketakutan mereka, mereka tidak ingin berada di sini Namun, mereka masih datang, jadi hadiah mereka bukanlah sesuatu yang baik Bawakan hadiahmu, kata Long Chen acuh tak acuh Orang itu dengan tergesa-gesa mengeluarkan sebuah tas dan menyerahkannya Para ahli Rasklaut Chasingheaven Swallowing Sparrow maju ke depan Ketika mereka membukanya, niat membunuh mereka melonjak Mengadili kematian Salah satu ahli itu hendak membunuh orang-orang ini tetapi dihentikan oleh Ke Yusu Melihat ke dalam koper, mereka melihat kepala Mereka adalah kepala Rasklaut Chasingheaven Swallowing Sparrow Mereka milik para ahli yang telah diburu selama kerjasama Swan Beast dengan Pulau Takdir Surgawi Sekarang Rasklaut Chasingheaven Swallowing Sparrow membangun wilayah mereka Mereka mengirim melewati kepala itu Itu jelas penghinaan yang menghina Apakah Swan Beast meminta anda untuk memberitahu kami sesuatu? Tanya Ke Yusu Sebagai pemimpin, dia harus tetap tenang dan tidak mudah marah The Swan Beast menjadi jelas Bahkan jika Rasklaut Chasingheaven Swallowing Sparrow telah mendapatkan dukungan Mereka tidak akan membiarkan mereka pergi Mereka telah mengirim kepala tanpa menyerang kali ini Tetapi lain kali, ketika mereka menyerang, mereka akan memenggal semua kepala mereka Mereka tidak memberi kami apapun untuk dikatakan Tetapi mereka memerintahkan kami untuk mengatakan hal-hal yang akan membuatmu marah Maaf, kami tidak punya pilihan Jika kami tidak melakukannya, istri, anak, dan orang tua kami akan terbunuh Kata seorang murid pemberani tiba-tiba Seperti yang diharapkan, mereka telah dipaksa Inilah mengapa mereka mengirim manusia Jika mereka mengirim Swan Beast, mereka tidak akan bisa kembali Mereka hanya kambing hitam Long Chen tiba-tiba berpikir Dari sekte mana kamu berasal Kami adalah murid gerbang roh laut, kata murid itu dengan hormat Meskipun mereka takut pada Long Chen, mereka juga menghormatinya Saya mengerti, Anda berada di kelompok sekte pertama yang bergabung dengan pihak Pilfali Sekte Anda terlalu lemah Di mata yang disebut sekte Anda, Anda adalah umpan meriam yang bisa dibuang Seharusnya Swan Beast yang menyebabkan sekte Anda mengirim Anda ke kematian Anda Sebenarnya, yang salah bukan kamu tapi atasan sekte kamu Demi keluarga Anda, Anda bersedia datang meski dalam bahaya Itu artinya kalian semua adalah pria sejati Anda tidak perlu kembali jika tidak ingin Anda dapat melapor langsung ke komandan keempat Marsial Heaven Alliance Adapun keluarga Anda, mereka akan menerima perlindungan aliansi surga bela diri Dan sekte asli Anda tidak akan berani menyentuh sehelai rambut pun di kepala mereka Atau mereka akan meminta untuk dimusnahkan, kata Long Chen Murid-murid itu senang dengan kata-kata Long Chen Beberapa dari mereka bahkan menangis Long Chen tidak hanya menyelesaikan bahaya bagi keluarga mereka Tetapi dia bahkan memberi mereka kehormatan menjadi murid aliansi surga bela diri Para murid menangis dan berlutut, mengungkapkan rasa terima kasih mereka Long Chen melambaikan tangannya, mengangkat mereka Pria berdarah panas seharusnya hanya berlutut di depan orang tua mereka Jangan tunduk bahkan ke surga dan bumi Ketika Anda terbiasa mengirimkan, itu akan mengikis ketajaman dao hati Anda secara diam-diam Saya sudah memberi Anda kesempatan ini, tapi untuk masa depan Anda, itu terserah Anda sendiri, kata Long Chen Para murid berterima kasih padanya, membungku dalam-dalam kepada Ku Jianying Dan kemudian pergi, langsung menuju markas aliansi surga bela diri Pintar, Litian Suan tersenyum dan memuji Long Chen Suan master melebih-lebihkan si kecil ini, kata Long Chen terkekeh Apa yang sedang terjadi? Tanya Ku Jianying Senyum antara Long Chen dan Litian Suan itu tidak biasa Litian Suan berkata, langkah Long Chen ini sangat cerdas Setelah murid-murid itu bergabung dengan aliansi surga bela diri Itu akan menyebabkan reaksi berantai Dari sekte yang mengkhianati aliansi surga bela diri dan mereka yang hanya berdiri di pinggir Murid yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya tidak puas dengan keputusan mereka Namun, mereka hanyalah murid tanpa otoritas Mereka tidak bisa mengubah keputusan para petinggi Kami menolak sekte untuk bergabung dengan barisan kami karena kami tidak ingin orang tua licik itu Mereka terlalu egois dan hanya peduli pada diri mereka sendiri Tetapi murid mereka berbeda Generasi junior saat ini di dunia inilah yang menjadi karakter utama era ini Kami tidak ingin orang tua licik itu Tetapi para murid memiliki potensi yang sangat besar Selama kita bisa menarik mereka, mereka akan menjadi pejuang yang kuat Ketika berita tentang murid-murid itu diterima ke dalam aliansi surga bela diri menyebar Itu akan menyebabkan semakin banyak murid mengikuti jejak mereka Pada akhirnya, kita akan memiliki murid-murid jenius Sambil meninggalkan pil vali dengan para tetua licik yang tidak berguna Petik 2 Melalui penjelasan ini, Ku Jianying dan yang lainnya tiba-tiba mengerti Tidak heran Long Chen secara langsung menolak untuk mengizinkan sekte-sekte itu bergabung dengan mereka Dia sudah punya rencana untuk menangani mereka Dia membuang sampah sambil menyimpan emasnya Ini sempurna Ku Jianying tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah fakta bahwa orang ini adalah monster Ku Jianying segera mengirim orang untuk menyebarkan berita tentang kejadian ini Dan memastikan bahwa murid-murid baru itu diperlakukan dengan baik Mereka akan membuat seluruh dunia belajar bahwa aliansi surga bela diri tidak mengecualikan semua orang Mereka hanya mengeluarkan racun Selama mereka bersedia berjuang untuk benua itu, mereka dapat diterima terlepas dari posisi awal mereka Para murid tidak bersalah, itu adalah para petinggi yang telah memutuskan untuk mengkhianati aliansi surga bela diri Jadi aliansi surga bela diri hanya akan menerima para murid Mayoritas petinggi itu beracun Meskipun sebagian dari mereka tidak beracun, aliansi surga bela diri tidak punya waktu untuk menentukannya secara akurat Yang terpenting, mereka tidak penting Mereka telah mencapai titik tertinggi dalam hidup mereka Sebenarnya, mereka tidak lagi berharga Dunia kultifasi tidak kenal ampun dan kejam Sumber daya Martial Heaven Alliance tidak bisa dihabiskan untuk yang tidak berguna Mereka membutuhkan elit Ku Jianying sudah bisa membayangkan murid yang tak terhitung jumlahnya melemparkan diri ke sisinya berkat satu gerakan ini Itu bukan hanya karena aliansi surga bela diri kuat sekarang Tetapi juga karena itu adalah rumah dari jalan yang benar Ke Yuzu menyingkirkan kepala-kepala itu dan mengumumkan bahwa mereka akan dikuburkan dengan benar di lain hari Hari ini adalah hari perayaan untuk perlombaan burung pipit menelan langit mengejar awan Terima kasih untuk semua orang yang datang dari jauh Saya harap Anda menerima permintaan maaf saya atas akomodasi saya yang buruk Petik 2 Untuk sebagian besar sekte, mereka akan merayakan selama 3 hari 3 malam pada pelantikan Namun, itu jauh lebih sederhana untuk Suanbis Mereka biasanya akan mengakhiri hal-hal hanya dengan makan Perlombaan burung gereja menelan langit ke laut Casing memiliki terlalu banyak hal yang harus dilakukan Mereka hanya mengumumkan bahwa mereka adalah penguasa wilayah ini dan bahwa mereka kembali ke dunia ini Aku sudah menyiapkan makanannya, dan kita bisa memulai pesta hanya dalam beberapa jam Namun, orang tidak bisa menyianyiakan hidup mereka Beberapa hal harus segera dilakukan, bukankah begitu, ketua perlombaan Yuzu? Long Chen menatap Kei Yuzu sambil tersenyum Kei Yuzu tidak tahu bagaimana menjawab hal seperti itu Bagaimanapun, berbicara dengan manusia lebih sulit bagi Suanbis yang selalu suka langsung Hei hei, kakak Long bilang masih ada waktu sampai kita makan Mungkin kita harus berolahraga untuk meningkatkan makan kita Kata Cloud, setelah mengenal Long Chen begitu lama, dia bisa menebak apa yang ingin dia lakukan Anda mengatakan, Kei Yuzu terkejut Maksud saya, orang harus murah hati dan tidak selalu menyimpan dendam, kata Long Chen Sekarang Kei Yuzu tidak mengerti lagi Litian Suanlah yang berkata, Long Chen jarang menyimpan dendam karena dia takut melupakannya Itu sebabnya dia lebih suka balas dendam segera, jadi tidak perlu menyimpan dendam Petik 2. Kei Yuzu akhirnya mengerti Karena Suanbis datang untuk memprovokasi mereka, mereka tidak akan meninggalkan hal-hal apa adanya Mereka akan segera membalas Semua ahli ras burung gereja mengejar langit menelan langit, dengarkan perintahku Berkumpul untuk menyerang Kei Yuzu segera mengumpulkan semua Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrows yang berada di peringkat ke-11 dan di atasnya Haha, keluarlah, target kami adalah markas Suanbis Long Chen tertawa, sementara yang lain tersenyum pahit Orang ini jelas tidak ditakdirkan untuk memiliki kehidupan yang damai Kali ini, akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton Bab 1999 Ruang berguncang Satu sosok berwarna pelangi melesat di langit demi satu Ada lebih dari seribu Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrows terbang di udara Dan itu adalah pemandangan yang indah untuk dilihat Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrows saat ini tidak lagi sekuat sebelumnya Hanya lebih dari 30 dari tokoh-tokoh ini yang mencapai peringkat ke-12 Sisanya berada di peringkat ke-11 Namun, itu tidak mempengaruhi penampilan dominan mereka Cloud membawa Long Chen dan yang lainnya Dia benar-benar terbang di paling depan Dia sangat cepat Dia hanya akan melambat di tempat-tempat yang memiliki kota atau sekte Astaga, bukankah itu Long Chen? Ada Dragon Blood Legionnya juga Apa yang dilakukan begitu banyak ahli ras burung gereja mengejar langit menelan langit bersama-sama? Ahli yang tak terhitung jumlahnya kagum dengan apa yang mereka lihat melesat di atas kepala mereka Mereka tahu bahwa hari ini adalah hari Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow mengumumkan kembalinya mereka Bagi Long Chen untuk memimpin mereka melintasi langit dengan begitu ganas, apa yang mereka rencanakan? Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow dipandang sebagai pengkhianat dari Swanbees Oleh karena itu, sudah bertahun-tahun sejak begitu banyak Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow telah muncul di benua itu Selanjutnya, Long Chen memimpin Dragon Blood Legion bersama dengan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow Itu tidak mungkin sia-sia Saudara Long Chen, kemana kita akan pergi? Tanya Cloud Jangan terburu-buru Mari kita berjalan-jalan sebentar lagi untuk mengumumkan kepada dunia bahwa perlombaan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow telah kembali Kami tidak akan lagi diganggu, dan kami ingin balas dendam Dengan begitu, pengikut lama Anda akan lebih nyaman bergabung dengan Anda Anda harus mengumpulkan bawahan setia lama Anda, kata Long Chen Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow pernah menjadi ras paling kuat dari Swanbees Namun karena mekanisme skema ras lain, mereka menjadi korban dan terusir dari tengah-tengah mereka Untuk menghapus penghinaan dan penghinaan karena melakukan hal seperti itu terhadap mereka akan membutuhkan darah Mereka harus bangkit sekali lagi Dengan berpatroli seperti ini, mereka memamerkan kekuatan mereka dan membuat semacam pengumuman Tapi dengan cara ini, markas Swanbees akan disiapkan Kita tidak akan bisa menyelinap menyerang mereka, kan? Cloud tidak mengerti Gadis bodoh, mereka bukan dewa Mereka tidak tahu apakah kami menargetkan benteng mereka atau tidak Saat ini, arah jelajah umum kami adalah markas besar aliansi surga bela diri Mereka mungkin berpikir bahwa Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow pergi ke sana untuk mengungkapkan ketulusan dan terima kasih mereka Etiket semacam itu cukup umum di zaman kuno Swanbees tidak akan berpikir kita menyerang mereka karena tindakan mereka hari ini sudah terlalu jauh Sebenarnya, para ahli itu sudah mati Dengan mengembalikan kepala mereka, mereka dapat mengatakan bahwa mereka hanya mengembalikan jenazah mereka Kami tidak punya alasan untuk marah, kata Longchen Kepala-kepala itu telah dipotong dalam serangan mereka terhadap benteng ras burung gereja yang mengejar surga menelan Mereka telah menyimpan kepala untuk meneliti tanda surgawi pada tulang kristal mereka untuk melihat apakah mereka dapat meniru kemampuan surgawi ras burung langit menelan langit Cloud Chasing Namun, hal seperti itu sangatlah sulit Mereka tidak mampu melakukannya Dengan ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow mengumumkan kembalinya mereka, mereka mengirim ke atas kepala untuk mempermalukan mereka Namun, di sisi lain, mereka juga bisa mengatakan bahwa mereka mengembalikan jenazah mereka Tindakan bermuka dua semacam itu sangat menjijikkan Lalu jika kita tidak punya alasan untuk menyerang, apa yang harus kita lakukan? Tanya Cloud Cemas Apakah kita membutuhkan alasan untuk menyerang? Jika mereka butuh alasan, maka misalnya, kita bisa katakan cuaca hari ini tidak buruk, kata Longchen Kapan dia pernah meminta alasan untuk tindakannya? Para prajurit Dragon Blood tertawa Adapun Ku Jianying dan yang lainnya, mereka belum datang Mereka telah kembali ke tempat asal mereka Untuk menggunakan kata-kata Longchen, mereka datang hanya untuk formalitas Ras Dragon Blood Legion dan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow sudah cukup Jika mereka melakukannya juga, itu akan menjadi penindasan Ahli benua yang tak terhitung jumlahnya menatap dengan kaget ketika Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow melewati langit Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow merasa sangat emosional di dalam ini Setelah bertahun-tahun, mereka akhirnya terbang di atas benua sekali lagi Mereka akan menghapus penghinaan selama bertahun-tahun Beberapa dari mereka tidak dapat menahan tangisan burung mereka, melepaskan kebencian dan amarah mereka Mempercepat, Longchen mengirim pesan ke Cloud Cahaya warna-warni mengalir di sekitar Cloud, mengubahnya menjadi pelangi yang melintas di Cakrawala Mengikuti Cloud, yang lainnya juga mempercepat, dan suara tangisan mereka semakin bergema Pada akhirnya, mereka begitu cepat sehingga orang-orang di bawah hanya melihat garis pelangi di udara dan mendengar tangisan mereka, bahkan tanpa bisa melihat sosok mereka Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow semakin cepat, melepaskan emosi mereka Mereka merasakan sesuatu yang tidak mereka rasakan sebelumnya Mereka dengan cepat tiba di wilayah Swanbeast Kedatangan mereka segera menyebabkan alarm berbunyi Namun, mereka mengabaikan semuanya, langsung menuju markas The Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow terlalu cepat, dan Swanbeast tidak dapat menghentikan mereka He he, kita sudah sampai Longchen memiliki senyum puas Seperti yang diharapkan, laporan Zheng Wenlong sangat akurat Mereka datang tidak untuk apa-apa Siapa di sana? Sebenarnya ada ahli Netter Passage di sini di markas Ahli lain yang tak terhitung jumlahnya juga bergegas Orang-orang ini bukan dari Swanbeast Terakhir kali, markas mereka dihancurkan oleh Longchen dan Ji Wuming Oleh karena itu, Swanbeast telah memindahkan markas mereka ke sebidang tanah tetangga dan mulai membangun kembali Kali ini, ali-ali hanya membuat gua di gunung Mereka membangun formasi pelindung yang megah Mereka telah mengundang pengrajin yang tak terhitung jumlahnya untuk melakukannya Ada berbagai macam bahan yang ditumpuk Para pekerja sibuk mengamati dan merencanakan konstruksi ketika Longchen tiba Kami di sini untuk menerima hadiah kami Longchen tersenyum dan berjalan turun dari langit Ekspresi ahli Netter Passage itu benar-benar berubah Apa? Apa yang kamu lakukan di sini? Bahkan ahli Netter Passage yang telah mencapai langkah kedua gemetar ketakutan Longchen telah membunuh Ji Wuming yang berada di langkah ketiga dan didukung oleh keberuntungan karma sekte tertinggi Akibatnya, mereka tidak memiliki kepercayaan diri sedikitpun untuk melawannya Jika dia ingin membunuh mereka, mereka mungkin tidak akan bisa lari Saya sudah mengatakan saya di sini untuk menerima hadiah Apa? Setelah bersekutu dengan Suan Bis Orang-orang dari Aliansi Keluarga Kuno lupa bagaimana berbicara bahasa manusia Longchen mencibir Tampaknya orang-orang yang bertanggung jawab untuk membangun kembali markas Suan Bis berasal dari Aliansi Keluarga Kuno Aliansi Keluarga Kuno pernah menjadi satu dengan jalan yang benar Tetapi karena di long, mereka telah retak Kemudian melalui beberapa pertempuran besar Kedua belah pihak mengalami kerugian Dan kebencian di antara kedua belah pihak tumbuh Kebencian mereka terhadap satu sama lain telah tumbuh ke titik Di mana tidak ada pihak yang peduli siapa yang benar dan siapa yang salah Menerima hadiah apa? Tanya ahli Netter Passage itu Dia mulai berkeringat Dia punya firasat buruk Hari ini adalah hari Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow kembali ke benua itu Suan Bis mengirim hadiah ucapan selamat yang remeh Merasa seperti mereka semua adalah satu keluarga Mereka merasa malu untuk mengirim sesuatu yang lebih besar Tapi karena mereka malu Kami datang untuk mengambilnya sendiri Long Chen melambaikan tangannya Brother dan sister dari Ras Burung Gereja mengejar langit-menelan langit Tidak perlu berdiri di atas kesopanan Jika bisa dipindahkan, ambillah Petik 2 Mengikuti perintah Long Chen Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow Membuka mulut mereka Tumpukan material ditelan oleh mereka Tidak, itu Ahli Netter Passage itu tiba-tiba berhenti Tombak tulang putih diarahkan padanya Dan Gu yang menatapnya dengan dingin Selama dia mengucapkan sepatah kata pun Dia tidak akan ragu untuk menyerang Long Chen menepuk pundak ahli Netter Passage itu Anda dan saya adalah bagian dari umat manusia Jika bukan karena di Long si idiot itu Kita mungkin berteman Jadi terkadang benar dan salah penting untuk diperjelas Mengapa manusia mempersulit manusia lain Sumber daya ini milik Swanbees Dan saya datang ke sini untuk menerima hadiah saya dari Swanbees Apakah itu ada hubungannya dengan Anda sedikitpun? Jika Anda bersedia mempertaruhkan hidup Anda untuk mereka Saya akan menemani Anda Jika tidak, maka diam-diam tonton acaranya Bagaimanapun, ini tidak ada hubungannya dengan Anda Selama kamu tidak mengangkat senjatamu melawanku Aku tidak akan melakukan apapun padamu Tetapi jika Anda melakukannya Maka tidak akan ada ruang untuk negosiasi Anda dapat memutuskan sendiri apakah Anda ingin hidup atau mati Jika Anda tidak ingin mati Maka Anda harus mundur sedikit dari sumber daya itu Petik 2 Para pekerja lari ke samping Sumber daya disedot oleh Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrows Longchen telah mendengar bahwa Swanbees sedang membangun kembali markas mereka Dan sumber daya itu tidak murah Rupanya, Pil Fali telah membayar cukup mahal Karena Swanbees sendiri tidak mampu membeli kemewahan seperti itu Sekarang mereka dimasukkan ke dalam sakunya Longchen benar-benar merasa segar Swanbees tidak akan pernah membayangkan bahwa setelah beberapa saat damai Longchen akan berani berlari dan merebut sumber daya mereka Lebih jauh, dia bahkan punya alasan untuk melakukannya Melihat sumber daya itu dihisap oleh Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrows Ahli Nether Passage itu hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit Sumber daya itu milik Swanbees Dan dia hanya bertanggung jawab atas konstruksi Swanbees seharusnya tidak melampiaskan amarah mereka padanya, kan? Tiba-tiba, kekosongan bergemuruh Ahli yang tak terhitung jumlahnya datang melonjak Berkobar dengan niat membunuh Yang di depan adalah pemimpin Swanbees, Peng Wanli Longchen, kamu sudah keterlaluan Bab 2000 banding 2000 Oh, bukankah ini pemimpin besar dari Ras Peng? Seberapa kebetulan bertemu denganmu di sini? Longchen bertindak terkejut melihat Peng Wanli yang marah Dia kemudian tertawa, sungguh, terima kasih atas kemurahan hati Anda Adapun hadiah Anda, saya akan menerimanya Terima kasih banyak atas dukungan Anda dalam perlombaan Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow Tidak perlu mengundang kami untuk makan malam Kami masih memiliki banyak tamu yang menunggu kami di rumah Mari kita bertemu lagi Petik 2 Melihat Longchen berbalik untuk pergi Peng Wanli meraung Longchen, serahkan sumber daya kita Atau bahkan jangan berpikir untuk pergi hidup-hidup Sumber daya Anda Apa bukti yang Anda miliki bahwa sumber daya ini milik Anda? Longchen memiringkan kepalanya ke arahnya Apakah mereka memiliki namamu di atasnya? Atau segel Anda? Apakah mereka milik Anda hanya karena Anda mengatakannya? Petik 2 Longchen benar-benar tidak tahu malu Peng Wanli merasa dia akan meledak dengan amarah Karena dia belum pernah melihat orang yang begitu tidak tahu malu Rasa malu Longchen sebenarnya di atas Swanbeast Jangan mencoba memutarbalikkan logika Itu adalah sumber daya yang kami beli dari Pilfali Pilfali bisa bersaksi Teriak Peng Wanli Semakin banyak ahli Swanbeast tiba Tapi ketika mereka melihat Dragon Blood Legion dan Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow Ekspresi mereka berubah Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow pernah menjadi raja di antara Swanbeast Kemampuan surgawi mereka terkenal karena kekuatan mereka Kemudian, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui Ras Peng bergandengan tangan dengan beberapa ras besar lainnya untuk mengusir mereka dari Swanbeast Beberapa pertempuran besar terjadi Meskipun sebagian besar ahli Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow terbunuh dalam pertempuran itu Pertempuran itu telah melukai inti dari Swanbeast Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow sebenarnya cukup kuat untuk memberikan pukulan telak pada Swanbeast Bahkan saat mereka digulingkan Dari fakta ini, bisa dilihat betapa menakutkannya mereka Sekarang Ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow mendapat dukungan Longchen dan bangkit di benua sekali lagi Swanbeast semuanya tegang Longchen tidak bisa menahan tawa pada Peng Wanli Sangat menarik Jadi bahkan Swanbeast yang tidak masuk akal bersedia memberikan bukti kepada orang lain Bagaimana orang yang tidak masuk akal seperti Anda mulai membicarakan hal-hal seperti itu dengan saya Mungkinkah kamu sekarang takut padaku dan tidak berani menyerangku Namun, saya tidak di sini untuk membicarakan alasan dengan Anda hari ini Saya datang untuk menerima hadiah Anda Sekarang saya telah mengambilnya Dan apakah Anda menyukainya atau tidak Saya akan menerimanya Apa yang bisa kau lakukan? Semua pengrajin yang telah bekerja di sini memandang Longchen dengan aneh Longchen pasti cukup mendominasi Binatang Swan terkenal karena tidak masuk akal dan menekan orang lain dengan kekuatan mereka Tapi hari ini, Longchen secara terbuka mengambil barang-barang mereka Para pengrajin mendesah ke dalam Akhirnya, keberadaan mendominasi sejati telah muncul di antara umat manusia Dia bisa dibilang bandit Sepertinya skenario seperti itu tidak pernah terjadi dalam semua sejarah Swanbees Meskipun aliansi keluarga kuno tidak lagi bersekutu dengan aliansi surga bela diri Pada akhirnya, mereka masih menjadi bagian dari umat manusia Melihat Longchen begitu mendominasi Mereka tidak bisa menahan rasa kagum padanya Longchen, apakah kamu menyatakan perang terhadap Swanbees? Menuntut Peng Wanli Dia mengeluarkan tombak hitam pekat Saat tombak itu muncul, udara menjadi berat Itu adalah item surgawi yang luar biasa Aura menakutkan menyebar seperti binatang purba Longchen memanggil Evil Moon dan meletakkannya di bahunya Dia mengambil beberapa langkah ke depan sampai dia kurang dari satu mil dari Peng Wanli Peng Wanli, karena aku berani datang, aku yakin bisa pergi dengan selamat Jika Anda ingin bertarung, tentu saya akan menyambut Anda Permusuhan kita tidak hanya bertahan satu atau dua hari Jika Anda ingin mengakhiri permusuhan kita hari ini, saya akan sangat senang Bukankah Swanbees suka mengirim hadiah? Hari ini, saya menyatakan ini dengan jelas Saya di sini untuk menerima hadiah Anda Jika Anda memberi, saya mengambil Jika Anda tidak memberi, saya masih menerima Jika Anda memberi, saya akan memperlakukannya sebagai hadiah Jika Anda tidak memberi, saya akan memperlakukannya sebagai biaya perlindungan Lebih jelasnya lagi, saya di sini untuk mencari masalah dengan Anda Kamu bisa menyedotnya, atau kamu bisa melawan, kata Longchen Bahkan ketika lebih banyak Swanbees berkumpul di sini, dia tidak memiliki rasa takut sedikitpun Sebagai gantinya Para prajurit Dragon Blood bersorak, suara mereka dipenuhi dengan niat membunuh Itu menusuk tulang Ini adalah prajurit dari legion nomor satu benua surga Beladiri Bahkan ahli Netter Passage ketakutan Longchen, kamu sudah keterlaluan Peng Wanli gemetar karena amarah Dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu sepanjang hidupnya Pada saat ini, Ke Yuzu tiba-tiba melangkah maju Kita sudah keterlaluan Peng Wanli, kau lah yang iri dengan kemampuan surgawi ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow Anda ingin menghubungkan ras kami dengan pernikahan? Tetapi kami menolak, jadi Anda bersekutu dengan ras lain untuk mengusir kami Anda bahkan menjebak kami sebagai penghujat Kaisar Peng Menggunakan alasan itu, Anda memburu kami sampai kami hampir dimusnahkan Bukankah itu terlalu jauh? Rahasia Swan Beast ini benar-benar terungkap Benar-benar omong kosong Ras Kun Peng saya memiliki garis keturunan ras Peng yang hebat Mengapa kami peduli dengan garis keturunan Anda yang menyedihkan? Jelas ras Cloud Chasing Heaven Swallowing Sparrow Anda yang menjadi sombong Dan ingin mengubah nama Kaisar Peng menjadi Kaisar Burung Gereja Catatan sejarahnya sangat jelas Apakah Anda tidak merasa malu membuat kebohongan seperti itu? Ras Burung Gereja burung mengejar surga menelan awan menghujat Kaisar Peng Ingin menjadi penguasa absolut dan menghancurkan persatuan damai dari Swan Beast Masing-masing dari kalian harus dihukum mati Teriak Peng Wan Li Kamu Long Chen mengangkat tangan Pemimpin balapan Kami di sini bukan untuk membahas sejarah Kami di sini untuk menerima hadiah Tidak ada hitam atau putih mutlak di dunia ini Ada pun siapa yang berkulit hitam dan siapa yang berkulit putih Itu tergantung kepalan siapa yang lebih besar Kepalan tangan siapa yang lebih besar berarti mulut siapapun yang lebih besar Dan siapapun yang lebih besar adalah yang benar Jika seseorang berdebat Mereka bisa dimakan Tidak perlu alasan Jadi jangan marah Satu-satunya kesalahan Anda tidak cukup kuat untuk mengancam posisi orang tertentu Bagi mereka untuk menghilangkan potensi ancaman tidak salah dari mereka Baik itu di dunia kultifasi atau dunia Swan Beast Hal seperti itu biasa terjadi Itulah mengapa berbicara alasan tidak ada artinya Bahkan jika mereka meminta maaf Maukah Anda memaafkan mereka Jadi hutang darah harus dibayar dengan darah Ada pun berdebat siapa yang benar dan siapa yang salah Tidak perlu Petik 2 Mendengar itu Kei Yuzu menjadi tenang Long Chen benar Sejarah berdebat tidak ada artinya Ras burung gereja burung mengejar langit yang mengejar langit telah diburu selama bertahun-tahun Begitu banyak dari mereka telah mati di tangan mereka Jika sejarah dibersihkan dan musuh mereka meminta maaf Apakah itu cukup bagi mereka? Tidak Peng Wan Li Aku telah mengambil hadiahmu Sekali lagi, saya memiliki tamu yang menunggu saya Jadi kami tidak akan tinggal untuk makan malam Tentu saja, jika Anda ingin menahan kami di sini Saya akan senang Namun, saya harus memperingatkan Anda bahwa amarah saya tidak baik Jika saya minum terlalu banyak Saya mungkin akan menghancurkan seratus ras Anda Itu sebabnya Petik 2 Tiba-tiba, suara aneh terdengar Itu sangat keras sehingga menutupi suara Long Chen Semua orang berpaling ke orang tertentu di Dragon Blood Legion Itu adalah Wilde Wilde telah tertidur Dan suara itu adalah suara perutnya yang keroncongan Suara itu membangunkannya Dan melihat Swan Beast di depannya Dia berteriak Kakak Long, apakah sudah waktunya makan? Saya lapar Tatapan Wilde membuat Swan Beast itu menggigil ketakutan Dalam pertempuran terakhir, Wilde telah membunuh banyak ahli mereka Termasuk Jauqi Abadi Sejati Mereka kemudian dimakan olehnya Adegan itu masih segar di benak mereka Bagi Swan Beast, Wilde adalah monster yang menakutkan Wilde bukanlah seorang kultifator Dan dia tidak memiliki aura seorang kultifator Itulah mengapa mereka mengabaikannya sebelumnya Tapi setelah pertempuran terakhir itu Mereka semua mencemaskannya Dia adalah monster yang haus akan daging mereka Bahkan ekspresi Peng Wan Li berubah Selama pertempuran itu Pemimpin Ras Kuno, Long Jun Chang Hanya mampu menahan Wilde Dia tidak bisa menekan monster gila ini Legion Dragon Blue tidak hanya memiliki Long Chen Kekuatan Wilde tidak lebih rendah darinya Dan ada juga kapten seperti Gu Yang Yue Zifeng, Li Qi, Song Ming Yuan Serta Xia Chen, Guo Ran, Meng Qi Chu Yao, Tang Wan Er, Li Uruyan, dan Cloud Hanya sebagian dari Swan Beast yang berkumpul Dan sisanya masih dalam perjalanan Jika mereka bertarung sekarang Peng Wan Li yakin bisa memblokir Long Chen dan Wilde Tetapi yang lain juga berbahaya Para prajurit Dragon Blue seperti Serigala Dan menambahkan ras burung gereja Menelan langit Cloud Chasing Sungai darah akan mengalir Darah itu pasti akan menjadi milik Swan Beast Kedatangan Long Chen hari ini terlalu mendadak Dan mereka sama sekali tidak siap Ayo kembali dan makan Tentu saja, jika ada yang ingin menahan kami Kami tidak akan keberatan makan di sini Petik 2 Sekarang kata-kata Long Chen memiliki arti ganda Tentu saja, Wilde memahaminya hanya dengan cara yang sederhana Dia lebih suka makan di sini karena ada lebih banyak makanan di sini Dan kualitasnya lebih baik Wilde tanpa sadar menelan seteguk air liur Cara matanya menatap mereka membuat mereka merinding Sepertinya dia memohon mereka untuk menghentikan Long Chen Long Chen kemudian membawa orang-orangnya pergi begitu saja Swan Beast yang telah membentuk pengepungan di sekitar mereka Tidak berani bersuara Mereka buru-buru berpencar Peng Wan Li mengepalkan tombaknya dengan erat Seluruh lengannya gemetar Tetapi pada akhirnya, dia tidak bergerak untuk menghentikan Long Chen Dia hanya menyaksikan Long Chen dan yang lainnya menghilang Bu Peng Wan Li membanting tombaknya ke tanah Gelombang debu membumbung ke langit Long Chen, tunggu saja lain kali Selamat menikmati 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 Selamat menikmati